Lujia Jin memperhatikan tatapan mata Raja Dewa, tetapi dia tidak menunjukkan kesombongan atau kekasaran. Dia menganggup dan tersenyum pada Raja Dewa. Menatap mata Lujia Jin, Raja Ilahi sedikit tertegun. Sepasang mata ini sangat jernih, bagaikan cermin terang, lebih jauh lagi, sangat menular. Dia bisa membayangkan bahwa ini adalah seorang pemuda yang pikirannya luar biasa. Mengapa orang seperti itu tidak lahir di Klan Dewa? Entah kedua pemuda di depannya ini, atau Kinfei Yang dan yang lainnya, salah satu dari mereka dapat terlahir di Klan Dewa dan menjadi kebanggaan Klan Dewa. Sayangnya, ini semua hanyalah fantasi. Melihat Ryuko dan Ji Sao Yi lagi. Melihat tiga ribu tubuh sejati Raja Iblis di balik Iblis dalam, mereka sangat terkejut. Dia benar-benar dapat menciptakan teknik membunuh sekuat tiga ribu Raja Iblis. Mereka semula mengira bahwa tidak peduli seberapa mengerikan pihak lain, paling-paling dia akan berada pada level yang sama dengan mereka. Karena di Kerajaan Ilahi, Ryuko sudah menjadi seorang jenius yang top. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain adalah orang yang dapat menciptakan teknik pembunuhan seperti itu. Seseorang harus tahu. Bahkan generasi tua Kerajaan Ilahi, seperti Raja, tidak dapat menciptakan teknik pembunuhan seperti itu. Dibandingkan dengan orang ini, bagaimana mereka bisa disebut jenius? Mereka bahkan tidak bodoh. Apakah kamu yakin? Setan dalam diri tertawa. Keduanya saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala. Mereka tidak dapat menghadapinya. Apakah kamu malu? Apakah kamu merasa seperti badut? Para Iblis batin tertawa. Tiga ribu tubuh sejati Raja Iblis meledak dengan aura yang menakutkan. Makna tertinggi dan kekuatan Ilahi kehendak surga melonjak ke arah keduanya. Keduanya gemetar dan langsung berlutut di kehampaan. Wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Berhenti. Raja Dewa melihat bahwa situasinya tidak baik dan bergegas maju untuk berdiri di depan keduanya. Ryuko merupakan cucu Sang Raja. Ji Sao Yi juga merupakan cucu Ji Yun Hai. Dia tidak bisa mati di wilayah klan Dewa. Kamu mau ikut campur urusan orang lain? Para setan dalam menatap Raja Ilahi dengan mata berdarah. Bahkan Raja Ilahi pun tak dapat menahan rasa takutnya saat menghadapi kekuatan setan dalam. Baik itu ras Dewa, ras manusia, ras naga emas ungu, ras binatang, atau ras laut, mereka semua adalah anggota kerajaan Dewa. Tidak perlu saling menyakiti. Kata Raja Dewa dengan sungguh-sungguh. Tapi aku dari dinasti tengah. Di mata dinasti tengah, lima ras utama tak lebih dari semut. Setan-setan dalam batin tertawa sinis. Berbagai niat utama diaktifkan sekaligus. Kekuatan dahsyat melanda galaksi. Ekspresi Raja Dewa tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menarik Ryuko dan dua orang lainnya menjauh. Kau sedang mencari kematian. Kata setan dalam dengan dingin. Tiga ribu kaisar iblis mengepakkan sayap mereka yang berdarah dan menyerang ketiga pembudidaya itu seperti sekelompok dewa. Angin menderu, dan gelombang darah memenuhi langit. Ini hanya perdebatan, kenapa harus ribut-ribut begitu. Pada saat ini. Diiringi suara agung, seorang pria parubaya melangkah ke galaksi. Aura mengerikannya mengguncang langit berbintang. Itu adalah Raja. Hem. Para iblis batin menoleh ke arah Raja dan menyeringai. Kau datang di waktu yang tepat. Aku sudah lama ingin merasakan keanggunan Raja. Begitu dia selesai berbicara. Tiga ribu kaisar iblis berputar di udara dan menyerang sang Raja dengan berbagai niat terbesar. Sungguh Raja yang tidak taat hukum. Sang Raja Dewa bergumam. Mereka bahkan tidak menganggap serius sang Raja. Aku juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang jenius dari dinasti tengah. Sang Raja melangkah maju dan mengaktifkan tiga ribu klonnya. Niat tertinggi dari tujuh niat tertinggi dari tujuh niat tertinggi meletus dan menyerang tiga ribu kaisar iblis. Ledakan. Serangkaian ledakan keras terjadi di area tersebut. Gelombang kejut pertempuran yang mengerikan melanda ke segala arah. Pada akhirnya, Sang Raja mengalahkan tiga ribu kaisar iblis dari iblis dalam dengan keunggulan jumlahnya. Karena Sang Raja telah menguasai niat tertinggi dari tujuh niat tertinggi. Setan batin hanya mengaktifkan niat tertinggi dari enam niat tertinggi. Inilah keunggulannya dalam jumlah. Namun Sang Raja juga cukup terkejut. Kaisar iblis memang bisa bersaing dengan tiga ribu klon. Tampaknya dinasti tengah ingin menggunakan kaisar iblis orang ini untuk menekan klan naga ilahi emas ungu. Haha. Raja memang raja. Dia jauh dari sebanding dengan sampah-sampah itu. Semangat bertarung iblis dalam diri juga terstimulasi. Ia melangkah ke udara, membawa serta gelombang darah yang mengerikan saat ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja. Gemuruh. Gelombang kejut yang mengerikan menyelimuti galaksi bagaikan gelombang yang mengamuk. Sekitar beberapa ratus putaran berlalu. Setan dalam sudah meneteskan darah. Namun saat ini, matanya memancarkan niat membunuh. Sang Raja segera merasakan bahaya dan rasa takut muncul di hatinya. Berhenti. Tapi tiba-tiba, suara serak terdengar. Seorang lelaki tua berambut putih turun ke galaksi. Yulau lah yang memimpin tim dari dinasti tengah. Melihat para iblis dalam yang semangat juangnya mendidih, Yulau berkata tanpa daya, Tidak bisakah kalian berhenti? Itu bukan urusanmu. Jika kebicara omong kosong lagi, Aku akan menghajarmu juga, orang tua. Setan dalam mendengus. Namun mereka juga berhenti berkelahi. Tiga ribu kaisar iblis juga menghilang. Sudut mulut Yulau berkedut. Ia menatap Raja dan Raja Dewa dan tersenyum meminta maaf. Maaf, anak ini memang seperti ini. Ketika ia melihat orang yang kuat, Ia ingin belajar dari mereka. Keduanya saling berpandangan dan terdiam. Apakah ini yang disebut belajar dari satu sama lain? Itu jelas merupakan pertarungan tanpa ampun sampai mati. Tetapi karena wajah Yulau, mereka tidak bisa berkata banyak. Yulau menatap setan batin dan berkata, Minta maaf kepada Raja dan Raja Ilahi. Meminta maaf. Hanya mereka. Orang tua, kamu pasti salah minum obat. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan meminta maaf? Para setan dalam mencibir dengan arogan, membuka lorong ruang waktu, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Tahukah kamu apa artinya menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Yulau sangat marah hingga jenggotnya rontok dan matanya membelalak. Dia menatap Lu Ji Ajin dan berkata, Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu? Bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana aku bisa? Lu Ji Ajin tersenyum tak berdaya dan menatap Yulau, Sang Raja, dan Raja Dewa. Ia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Aku tidak akan mengganggu kalian untuk mengejar ketinggalan. Selamat tinggal. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke lorong ruang waktu, keluar bersama setan batin. Sudut mulut Yulau terus berkedut. Kedua anak muda ini memang luar biasa. Akan tetapi, kepribadian mereka terlalu liar dan tidak terkendali. Saya sungguh minta maaf. Dia menatap Raja Ilahi dan Sang Raja, lalu tersenyum meminta maaf lagi. Tidak apa-apa. Wajar jika anak muda bersikap sombong. Lagi pula, mereka punya hak untuk bersikap sombong. Sang Raja melambaikan tangannya. Tiga ribu klon juga menghilang. Tuan Penguasa, kau benar. Raja itu adil. Pena Tua Yu tersenyum tipis. Saya minta maaf. Masih banyak yang harus aku pelajari darimu. Sang Raja melambaikan tangannya. Dia tahu sedikit tentang lelaki tua ini. Dia adalah sosok yang sesaman dengan Bos Ji dan lelaki tua lainnya. Jadi, dia benar-benar junior di hadapan orang ini. Jangan terlalu rendah hati. Jabatan Raja bukanlah sesuatu yang dapat dijabat oleh orang biasa. Yulau tersenyum serak dan bertanya, bagaimana kabar ayahmu? Terima kasih atas perhatianmu. Ayahku sangat baik. Sang Raja tersenyum. Baiklah. Kalau ada waktu, aku akan pergi ke tanah leluhur naga ilahi emas ungu. Akanku kunjungi lagi. Yulau tersenyum. Anda dipersilakan datang kapan saja. Sang Raja tersenyum. Yulau tersenyum dan menatap Raja dan Raja Dewa. Ia berkata, juga, beri tahu yang maha tinggi ras manusia untuk pergi ke Gunung Dewa Naga dalam tiga hari. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Oke. Keduanya mengangguk. Setelah Yulau pergi, Sang Raja segera menatap Ryuko dan Raja Dewa dan berkata dengan marah, kalian minta dipermalukan. Kembalilah segera dan renungkan kesalahan kalian. Keduanya merasa dirugikan. Siapa yang tahu bahwa orang ini memiliki kartu truf yang tidak kalah dengan tiga ribu klon? Namun, dalam menghadapi celaan Sang Raja, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka menundukkan kepala dan pergi. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Bahkan jika mereka tidak datang hari ini, mereka berdua akan membunuh dan membawa mereka ke klan Naga Ilahi Emas Ungu besok. Sang Raja Ilahi memandang punggung Ryuko dan Sang Raja Ilahi lalu tersenyum kepada Sang Raja. Aku tahu. Tapi aku hanya merasa kecewa. Kata Sang Raja dengan marah. Saya setuju. Sang Raja Dewa tersenyum pahit. Jika itu Kinfei Yang, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka berdua bersikap begitu sombong? Tapi sekali lagi, pemuda berpakaian merah darah itu sungguh hebat. Jika bukan karena kemunculan Yulao, aku takut aku pun akan mati di tangannya. Sang Raja mengerutkan kening. Mustahil. Sang Raja Dewa terkejut. Sebelum Yulao muncul, aku merasakan aura berbahaya darinya. Perasaan itu sangat nyata. Jadi, kukira dia menyembunyikan semacam kartu truf. Kata Raja dengan suara yang dalam. Upil mata Sang Raja Dewa mengecil. Monster macam apa ini? Sang Raja menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana menurutmu tentang pergi ke Gunung Dewa Naga dalam tiga hari? Apakah kamu perlu memikirkannya? Kamu hanya ingin menjadi pembawa damai dan menyelesaikan dendam antara kita dan Dewa Naga. Sang Raja Dewa cemberut. Orang-orang dari dinasti tengah ini sangat suka mencampuri urusan orang lain. Dari masalah ini, tampaknya ras samudera dan ras binatang benar-benar pembantu kepercayaan penguasa. Jika itu adalah kita tiga ras, dinasti tengah pasti tidak akan begitu proaktif. Sang Raja mendengus tidak puas. Jadi, keputusan kami saat itu benar. Penguasa ini tidak lagi layak menerima nyawa kita. Mata Sang Raja Dewa bersinar dingin. Sebagai penguasa kerajaan ilahi, saya tidak ingin Anda bersikap adil, tetapi Anda juga tidak bisa terlalu berat sebelah. Jika kau melakukan itu, di mana posisi ras Dewa, ras manusia, dan klan Naga Ilahi Emas Ungu? Apakah mereka benar-benar memperlakukan tiga ras utama sebagai umpan meriam? 4172. Tunggu. Haruskah kita berbicara dengan Qin Fei yang tentang ini? Katakan padanya untuk membuat beberapa pengaturan. Raja Ilahi menyampaikan suaranya. Apa maksudmu? Sang Raja menatap Raja Dewa dengan curiga. Mata Raja Dewa bersinar dengan niat membunuh. Jika keajaiban dinasti tengah mati di tangan Dewa Naga, apakah menurutmu Yu Lao masih akan membantu Dewa Naga? Raja terkejut mendengar hal ini. Dia tidak menyangka kalau Sang Raja Dewa mempunyai ide gila seperti itu. Tetapi jika memang begitu, dinasti tengah tidak hanya tidak akan membantu Dewa Naga, tetapi mereka juga akan menyerang Dewa Naga. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan dinasti tengah untuk menyingkirkan Dewa Naga. Kau tidak mengatakannya, semakin aku memikirkannya, semakin aku pikir itu mungkin. Kata Raja Ilahi. Oke. Aku akan berbicara dengan Qin Fei Yang. Sang Raja mengangguk. Hati-hati, sekarang dinasti sentral sudah ada di sini, tidak perlu ada kecelakaan. Raja Ilahi mengingatkannya. Aku tahu. Sang Raja tersenyum. Jika dia tidak dapat menangani hal ini dengan baik, bukankah dia akan menjadi raja selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Di desa, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya sedang menyendiri di kebun teh belakang gunung. Master Jijiu tidak berani meninggalkan kebun teh. Ia selalu waspada setiap hari, takut kehilangan beberapa pohon teh jika ia tidak berhati-hati. Suara mendesing. Raja tiba di kebun teh dan menatap Tuan Jijiu yang sedang duduk sendirian di meja teh dengan ekspresi kesal. Tuan Jijiu, sepertinya suasana hatimu sedang baik. Bagaimana kamu bisa tahu kalau suasana hatiku sedang baik? Guru Jijiu mengangkat sebelah alisnya. Hah. Sang Raja tidak dapat menahan tawa. Master Jijiu menatapnya dan mengerutkan kening. Kamu datang ke sini untuk sesuatu. Ya. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Qin Fei Yang. Sang Raja mengangguk. Tuan Jijiu memutar matanya dan bertanya sambil tersenyum, uang kecil, bagaimana Tuan Jijiu biasanya memperlakukanmu? Ini. Sang Raja menatap Guru Jijiu dengan waspada. Jawab aku. Guru Jijiu melotot padanya. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Dia jelas sangat baik padaku. Jika bukan karena bimbingan cermatmu, aku tidak akan memiliki prestasi dan status seperti saat ini. Sang Raja dengan cepat menyunggingkan senyum menyanjung. Tidak buruk, tidak buruk. Apakah kamu masih ingat betapa baiknya aku memperlakukanmu? Guru Jijiu mengangguk sambil tersenyum. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan bertele-tele. Sang Raja tersenyum pahit. Sikap sopan seperti itu sungguh membuatnya tak nyaman. Baiklah. Kalau begitu, orang tua ini akan mengatakannya secara langsung. Tolong bantu aku dan bawa Kinfei Yang dan Long Chen keluar dari sini. Kata Jijiu. Aduh. Raja terkejut dan bertanya dengan curiga, apakah mereka melakukan sesuatu yang salah? Tidak. Jijiu menggelengkan kepalanya. Lalu, beraninya kau membiarkan mereka pergi. Sang Raja merasa bingung. Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Dengan mereka di sini, apakah lelaki tua ini masih bisa menikmati hidup dengan tenang? Orang tua ini mendengar dari Dong Zheng Yang bahwa Long Chen juga orang yang mencintai teh seperti halnya hidupnya. Kinfei Yang saja sudah membuat orang tua ini pusing. Dengan Long Chen di sini, apakah orang tua ini masih bisa merasa tenang? Guru Jijiu mengusap keningnya. Dalam dua hari terakhir, dia telah memikirkan banyak cara, tetapi Kinfei Yang dan Long Chen menolak untuk pergi. Mereka ingin tinggal di sini, jadi dia meminta bantuan Raja. Melihat ekspresi jengkel Guru Jijiu, wajah Sang Raja pun memerah. Masih tertawa. Guru Jijiu melotot tajam ke arahnya. Tidak, tidak. Saya hanya merasa itu hanya pohon teh kecil. Bersikaplah murah hati dan berikan mereka sedikit. Saat waktunya tiba, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Sang Raja tertawa. Dalam mimpimu, Master Jijiu mendengus dan menatap tajam ke arah Raja. Menurutku, kamu juga orang yang tidak bisa diandalkan. Lupakan saja, orang tua ini akan memikirkan caranya sendiri. Raja tersenyum tak berdaya, menoleh untuk melihat bangunan kayu itu, dan berteriak, Kin Feiyang, keluarlah. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Setelah beberapa saat, Kin Feiyang dan dua orang lainnya berjalan keluar dari bangunan kayu. Mereka bersemangat. Hal ini terutama berlaku bagi Kin Feiyang dan Long Chen. Bagi mereka, tempat ini bagaikan surga. Tuan Jijiu, Yang Mulia. Kin Feiyang melambai kepada keduanya dari jauh dan menyapa mereka. Mengganggu. Guru Jijiu memalingkan kepalanya dan mengalihkan pandangan. Kin Feiyang, Long Chen, dan Dong Zheng yang saling memandang dan berjalan sambil tersenyum. Teh yang enak. Melihat teko di atas meja teh, mata Kin Feiyang berbinar. Dia menuangkan secangkir teh tanpa ragu-ragu dan mencicipinya dengan nyaman. Wah, kamu masih tahu caranya bersikap sopan. Guru Jijiu mengerutkan kening. Apakah dia meminta izinnya? Kakek buyut, kita ini keluarga. Kenapa kau bersikap begitu sopan? Kin Feiyang tersenyum dan bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, yang membuat Master Jijiu cukup tertekan. Lebih baik bersikap sopan. Sebenarnya menjadi orang luar itu baik. Long Chen menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan wajah penuh kenikmatan. Kemudian dia menatap raja dan bertanya, Yang mulia, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pertama, ada berita yang menurutku perlu kukatakan padamu. Ini tentang dua pemuda misterius. Wajah Sang Raja langsung berubah serius. Tria muda misterius. Dong Zheng yang tertegun dan bertanya, Apakah mereka berdua adalah jenius bertopeng dari dinasti tengah? Iya. Sang Raja mengangguk. Kin Feiyang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Mengapa sepuluh jenius teratas dari dinasti tengah berbicara tentang setan dalam dan Lu Ji Ajin? Keduanya tidak sederhana. Terutama pemuda berbaju merah itu. Kemarin, dia pergi ke Gunung Agung dan melukai para jenius umat manusia dengan parah. Kemudian, mereka datang ke Pulau Dewata dan menghancurkan para jenius ras dewa. Mereka bahkan bertarung dengan Ji Sao Yi dan Ryuko. Kata Sang Raja. Apa? Bertarung dengan Ryuko dan Ji Sao Yi. Kin Feiyang dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Mereka tentu tahu tentang situasi Ryuko dan Ji Sao Yi. Mereka berdua mengendalikan tiga ribu inkarnasi dan tidak bisa diremehkan. Adapun Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin, meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan mereka, mereka takut akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi tiga ribu inkarnasi. Raja bertanya, Anda pasti berpikir bahwa mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan? Bukan saat menghadapi Ryuko dan Ji Sao Yi, bukan? Ketiganya mengangguk. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ryuko dan Ji Sao Yi benar-benar hancur oleh mereka. Tidak, mereka diinjak oleh pemuda berbaju merah. Orang yang satunya tidak bergerak dari awal sampai akhir. Kata Raja dengan suara yang dalam. Apa? Wajah Kin Feiyang dan dua orang lainnya penuh dengan keterkejutan. Setan dalam diri sekarang begitu kuat. Mereka bahkan dapat menekan tiga ribu inkarnasi. Seseorang harus tahu. Bukan hanya satu orang, tetapi Ryuko dan Ji Sao Yi. Keduanya memiliki tiga ribu inkarnasi. Seberapa kuat mereka jika mereka menyerang bersama? Anda pasti terkejut. Yang lebih mengejutkan adalah pemuda berbaju merah itu menciptakan teknik membunuh yang disebut tubuh sejati Raja Iblis. Teknik itu mirip dengan tiga ribu inkarnasi. Selain itu, dia telah menguasai kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi dan terintegrasi dengan keinginan jalan surgawi. Kata Sang Raja. Kin Feiyang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mendengar ini. Tubuh asli Raja Iblis. Kehendak jalan surgawi. Setan hati ini terlalu mendominasi, bukan? Guru Ji Ji U juga terkejut. Ada orang jenius seperti itu di dunia. Saya juga pernah bertarung dengannya. Sejujurnya, saya tidak yakin bisa mengalahkannya. Sang Raja tersenyum pahit. Ini. Wajah ketiganya menegang. Bahkan Sang Raja pun tidak percaya diri dalam menghadapi setan dalam. Bagaimana orang ini berkultivasi? Pertumbuhan mereka sudah cukup cepat, tetapi mereka tidak menyangka setan dalam akan tumbuh lebih cepat lagi. Jadi, kamu harus siap secara mental. Bagaimanapun, ini adalah musuh yang kuat yang akan kamu hadapi. Sang Raja mengingatkan. Mengerti. Kin Feiyang mengangguk. Raja melanjutkan, Raja Dewa dan aku sedang memikirkan hal lain. Haruskah kita mengatur pertemuan dengan Dewa Naga? Apa maksudmu? Ketiganya tercengang. Raja dengan jelas mengungkapkan maksud dari Raja Ilahi. Ketiganya saling memandang. Tindakan ini sedikit kejam. Mereka tidak ingin memberi kesempatan kepada Dewa Naga untuk membalikkan keadaan. Bagaimana menurutmu? Sang Raja bertanya. Ini. Kin Feiyang merenung sejenak lalu menoleh ke arah Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Rencananya tidak buruk, tetapi tidak semudah itu untuk dilaksanakan. Pertama, itu tergantung pada kepercayaan dinasti tengah kepada Dewa Naga. Jika dinasti tengah benar-benar mempercayai Dewa Naga, itu akan sia-sia tidak peduli bagaimana kita menghasutnya. Aku pun berpikir begitu. Kin Feiyang mengangguk. Kedua. Dewa Naga. Membunuh para jenius dinasti tengah itu mudah. Tetapi agak sulit untuk menjebak Dewa Naga. Karena untuk hal semacam ini, kita harus membiarkan Yu Lao melihat Dewa Naga menyerang para jenius dinasti tengah dengan matanya sendiri. Jika Dewa Naga tidak memiliki kekuatan asal, maka itu tidak masalah. Aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Tetapi dalam situasi saat ini, tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengalahkan Dewa Naga, apalagi mengendalikannya. Longchen menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana jika kita membiarkan Dewa Binatang Dewa Naga menyerang? Sang Raja bertanya. Itu bahkan lebih tidak berarti. Meskipun aku bisa mengendalikan Dewa Binatang, jika Dewa Binatang menyerang dan membunuh para jenius dinasti tengah, maka yang akan sial adalah Dewa Binatang, bukan Dewa Naga. Karena bahkan jika kita ingin menjebak Dewa Naga, dia bisa sepenuhnya menyangkalnya. Kata Longchen. Masuk akal. Raja mengangguk dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya rencana ini tidak akan berhasil. Belum tentu. Longchen terkekeh. Hem. Raja menatap Longchen lagi. Longchen menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, jika rencana ini ingin berhasil, kami harus mengandalkanmu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya Anda mengerti apa yang saya maksud. Longchen tersenyum. Dipahami. Tetapi rasanya terlalu merepotkan untuk melakukan ini. Dan sekarang orang-orang dinasti tengah telah tiba, pasti ada banyak variabel. Kinfei Yang berkata dengan khawatir. 4.173. Memang merepotkan. Lagipula, jika kita benar-benar berhasil, Dewan Aga akan menjadi sangat berharga bagi kita. Agak sayang mengorbankan dia seperti ini. Longchen berpikir dalam hati sambil meminum tehnya. Itu benar. Daripada membiarkannya dikorbankan, lebih baik kita manfaatkan dia untuk kita. Dengan kekuatannya dan seluruh ras binatang, kita pasti bisa menghancurkan dinasti tengah. Kinfei Yang mengangguk. Itu masuk akal. Dinasti pusat harus dihancurkan sebelum penguasa kerajaan ilahi kembali. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi penghalang kita di masa depan. Longchen tersenyum sedikit. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan pada dasarnya memikirkan hal yang sama. Namun, Sang Raja dan Tuan Jijiu kebingungan. Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Mereka tidak mengerti sama sekali. Dong Zheng Yang berpikir sejenak dan tidak dapat menahan senyum, namun dia tidak menyela dan hanya meminum tehnya. Bukan berarti Raja dan Tuan Jijiu tidak sepintar, Dong Zheng Yang. Raja dan Tuan Jijiu tidak dapat memahaminya karena mereka tidak mengenal Kinfei Yang sebaik, Dong Zheng Yang. Hei, hei, hei. Bisakah kalian berdua berhenti bicara penuh teka-teki? Guru Jijiu tidak tahan lagi dan berkata dengan wajah muram. Kinfei Yang dan Master Jijiu tercengang. Mereka menatap Raja yang kebingungan dan Master Jijiu yang marah dan tidak dapat menahan senyum satu sama lain. Apa yang kamu tertawakan? Guru Jijiu melotot ke arah mereka. Baiklah, baiklah. Kinfei Yang segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kakek buyut, kita sebenarnya sedang berbicara tentang energi asal Neptunus. Asal energi. Raja dan Tuan Jijiu saling berpandangan dan langsung menjadi tertarik. Alasan mengapa Neptunus dan Dewa Naga ditakuti semua orang adalah karena energi asal di tangan mereka. Jika mereka dapat menghancurkan kedua energi asal ini, bahkan ras naga ilahi emas ungu saja akan cukup untuk menumbangkan ras laut dan ras binatang, apalagi ketiga ras lainnya. Bukankah kita telah menculik jutaan anggota suku oceanik beberapa waktu lalu? Berbagai Dewa Laut dan dua per tiga anggota inti Pulau Dewa Laut. Kinfei Yang tersenyum. Iya. Jijiu mengangguk. Kinfei Yang berkata, tujuanku adalah menggunakan anggota suku laut ini untuk menukar energi sumber di tangan Neptunus. Jadi itulah yang terjadi. Sang Raja mengangguk. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya, kau tidak membunuh anggota suku laut itu. Tidak satu pun. Tetapi sekarang mereka hidup, itu lebih menyakitkan daripada kematian. Kinfei Yang tersenyum. Apakah kamu menyiksa mereka? Apakah itu perlu? Kekanak-kanakan. Kata Guru Jijiu dengan nada meremehkan. Kamu salah. Kami tidak menyiksa mereka sama sekali. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika Anda tidak menyiksa mereka, lalu mengapa mereka menderita lebih banyak kesakitan daripada kematian? Hal ini membuat Jijiu sedikit bingung. Kinfei Yang dan dua orang lainnya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka menatap Jijiu dan berkata, pokoknya, mereka ingin mati sekarang. Mengenai alasannya, mari kita biarkan mereka tetap penasaran. Jijiu langsung memutar matanya. Kinfei Yang tersenyum dan melanjutkan, jika kita benar-benar bisa mendapatkan energi sumber di tangan Neptunus, lalu mengapa kita harus takut pada Dewa Naga Belaka? Itu benar. Ketergantungan terbesar Dewa Naga adalah kekuatan asal, kata Yefutian. Sang Raja mengangguk. Jadi, selama energi sumber Neptunus jatuh ke tangan kita, maka kita bisa mengalahkan Dewa Naga dan mengendalikannya. Dengan cara ini, belum lagi membunuh para jenius dinasti tengah di depan Yulao, bahkan jika kita memintanya untuk menyerang Yulao, dia tidak akan mengerutkan kening. Tapi, sekali lagi. Jika Dewa Naga benar-benar dikendalikan oleh kita, maka dengan kekuatannya, dia bisa menjadi tangan kanan kita. Mengapa kita harus mengirimnya ke kematiannya? Qin Feiyang tersenyum. Sang Raja dan Ji Ji Woo saling berpandangan. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, hal itu memang masuk akal. Jika mereka benar-benar bisa mengendalikan Dewa Naga, maka Dewa Naga akan menjadi salah satu dari mereka. Jika mereka masih mengirimnya ke kematiannya, bukankah itu akan membuang-buang bakat? Setelah merenung sejenak, Sang Raja menatap Qin Feiyang dan Ji Ji Woo dan mengerutkan kening. Mendengarkan apa yang kalian katakan, tidak perlu bagi kita untuk bersekongkol melawan Dewa Naga sekarang. Tentu saja tidak. Tidak seorang pun tahu situasi masa depan. Tetapi sekarang, yang perlu kita lakukan adalah menemukan cara untuk mendapatkan energi sumber di tangan Neptunus. Pendeknya. Baik untuk mengendalikan Dewa Naga demi kepentingan kita atau untuk memasang jebakan guna membunuh Dewa Naga, prasyarat pertama adalah memperoleh energi sumber ini. Kalau tidak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Long Chen menjelaskan. Sumber energi. Sang Raja merenung sejenak, menatap keduanya, dan tersenyum. Kami tidak dapat membantu dalam masalah ini. Kalian harus merencanakannya sendiri. Qin Feiyang menatap senyum di wajah Raja dan berkata dengan tak berdaya, apakah kamu berencana untuk menjadi bos yang tidak ikut campur? Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah menurutmu aku ingin menjadi bos yang tidak ikut campur? Apakah kamu pikir aku tidak ingin berkontribusi? Tapi tidak ada cara lain. Situasi memaksa kita. Sang Raja menatap Qin Feiyang dengan marah, tetapi senyum di wajahnya tidak tersamarkan. Qin Feiyang dan dua orang lainnya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membencinya. Jika dia tidak mau, maka dia tidak mau. Mengapa dia harus mencari banyak alasan? Mendesah. Apakah benar-benar baik bersikap munafik? Ehem. Jijiu terbatuk kering, menatap Qin Feiyang dan Long Chen, dan berkata, karena kalian memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, maka cepatlah dan lakukanlah. Jangan buang-buang waktu di sini. Apakah kita punya sesuatu yang penting untuk dilakukan? Qin Feiyang menatap Long Chen dan bertanya. Tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya tadi? Anda ingin pergi ke Neptunus dan meminta energi sumber? Jijiu mengerutkan kening. Itulah yang sedang kamu bicarakan. Qin Feiyang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan menanganinya perlahan-lahan setelah kita keluar dari pengasingan. Jangan. Kita harus bertindak saat keadaan masih memungkinkan. Jika kau tidak bertindak sekarang, Neptunia akan menunggu terlalu lama. Saat waktunya tiba, dia mungkin tidak peduli dengan klan laut di tanganmu. Jijiu buru-buru berkata. Itu masuk akal. Qin Feiyang mengangguk. Itu benar. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia harus bersikap tegas. Jijiu terkekeh. Akhirnya, dia hendak mengusir kedua anak laki-laki ini. Tapi tiba-tiba, Qin Feiyang menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, setelah memikirkannya, tidak perlu terlalu cemas. Aku pun berpikir begitu. Bahkan jika Neptunus tidak peduli dengan jutaan anggota klan laut, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan ratusan ribu anggota inti Pulau Dewa Laut dan 20 Dewa Laut. Kita akan merencanakan ini perlahan-lahan setelah kita keluar dari pengasingan. Long Chen mengangguk sambil tersenyum. Wajah Jijiu tiba-tiba menjadi gelap lagi. Mereka benar-benar ingin bergantung padanya. Jijiu, bukankah tujuan mereka jelas? Biar ku beritahu, kalau kamu tidak mau mencabuti bulu mereka, mereka pasti akan menggunakan segala macam alasan agar tetap bersamamu. Sang Raja menyampaikan suaranya. Apakah menurutmu aku bodoh? Bagaimana mungkin aku tidak melihat apa yang mereka pikirkan? Tapi mereka ingin aku mencabuti bulu mereka. Tidak mungkin. Jijiu mendengus. Bagus. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun. Kau bisa memikirkan caranya sendiri. Aku masih punya banyak hal yang harus kuurus, jadi aku tidak akan membuang waktu dengan kalian. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Sang Raja berdiri dan menatap Kinfei yang serta dua orang lainnya, lalu berkata, kalau begitu, kalian berdua, rencanakan saja dengan perlahan. Aku akan kembali dulu. Hati-hati di jalan. Datanglah dan bermainlah lebih sering lagi di masa mendatang. Kinfei yang melambaikan tangannya. Jijiu mengangkat alisnya. Dilihat dari sikap dan nada bicaranya, apakah anak ini sudah menganggapnya sebagai pemilik tempat ini? Kakek buyut, haruskah kita pergi menyendiri? Setelah Raja pergi, Kinfei yang juga meletakkan cangkir tehnya, bangkit berdiri, dan menatap Jijiu sambil tersenyum. Jijiu tidak mengatakan apapun dengan wajah muram. Ayo pergi. Kinfei yang tersenyum pada Longchen, lalu berbalik dan berjalan menuju bangunan kayu. Satu. Tiba-tiba, suara Jijiu terdengar. Hah. Kinfei yang dan Longchen terkejut. Mereka menoleh untuk melihat Jijiu dengan curiga dan bertanya, apakah kamu berbicara dengan kami? Jika aku tidak berbicara padamu, apakah aku berbicara dengan hantu? Jijiu meraung, menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan wajah dingin, hanya ada satu pohon teh dari setiap jenis, dan ini adalah yang terakhir kalinya. Kinfei yang dan Longchen saling memandang. Apakah ini benar? Apakah mereka salah dengar? Jijiu berkata dengan marah, apakah kau ingin aku menggalinya sendiri dan mengirimkannya kepadamu? Kinfei yang tersadar dan segera melambaikan tangannya, berkata, tidak, tidak, kami akan melakukannya sendiri. Beraninya kami merepotkanmu untuk melakukannya sendiri. Setelah berkata demikian, dia meraih Longchen dan mendesak, jangan hanya berdiri di sana, cepatlah. Baiklah, baiklah. Longchen menganggup berulang kali. Mengapa terasa seperti mimpi? Jadi. Mereka berdua dengan gembira menyapu kebun teh. Bisakah kamu lebih lembut? Jangan merusak akarnya. Hei, 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 hati-hati. Jangan merusak pohon teh di sebelahmu. Iya, 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 bersikaplah lembut. Jijiu menatap mereka dengan sakit hati. Dong Zheng Yang berdiri di samping dengan patuh, dengan sedikit senyum di matanya. Bagaimana ini bisa luput dari pandangan Jijiu? Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah itu ide burukmu? Hah. Dong Zheng Yang menatap Jijiu dengan wajah bingung. Jangan pura-pura bodoh padaku. Di antara kalian bertiga, hanya kamu yang lebih mengenalku. Mengganggunya tanpa henti. Aku tidak percaya kau bisa memikirkan cara yang tidak tahu malu seperti itu. Jijiu mendengus dingin. Tidak, tidak. Saya berhutang budi padamu karena telah mengakui harga diriku dan membesarkanku. Bagaimana mungkin aku bisa menghasut mereka untuk melakukan itu? Dong Zheng Yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Sia-sialah bakatmu jika kau tidak bertindak. Wajah Jijiu penuh dengan penghinaan. Hah. Dong Zheng Yang tertawa datar. Makin tua jahe, makin pedas rasanya. Tak ada yang bisa lolos dari pandangan lelaki tua ini. Akhirnya, Kin Fei Yang dan Long Chen selesai menyapu. Setiap varietas ada satu, jadi jumlahnya ada dua puluh. Apakah kamu puas sekarang? Jijiu menatap mereka berdua dengan tajam. Melihat lubang-lubang di kebun teh, hatinya berdarah. Terima kasih, kakek buyut. Kakek buyut adalah orang yang paling dermawan. Kin Fei Yang menyeringai dan berbisik. Saudara Long, cepatlah simpan. Kalau tidak, saat tuan-tua menyesal, usaha kita akan sia-sia. Long Chen tertegun. Dia menatap Jijiu dan bertanya, kau memberikan semuanya kepadaku. Jika tidak, kali ini aku meminta ini khusus untukmu. Tentu saja, jika kamu ingin bersikap sopan, maka kami akan membaginya menjadi dua. Kin Fei Yang tersenyum menyanjung pada tuan-tua itu sambil bergumam pada Long Chen dengan suara rendah. Siapa yang bersikap sopan padamu? Long Chen memutar matanya dan melambaikan tangannya, dan semua dua puluh pohon teh menghilang dalam sekejap. 4174. Apakah kamu sudah puas sekarang? Kamu bisa tersesat sekarang? Wajah Jijiu gelap, dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Ini. Kin Fei Yang tergagap. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Master Jijiu menunjuk ke arah kaki gunung dan berteriak, lenyaplah segera, segera. Baiklah, baiklah. Kami akan mengunjungimu lagi saat kami senggang. Kin Fei Yang cepat menganggup dan menyeret Long Chen pergi. Kunjungi aku lagi. Sudut mulut Jijiu berkedut. Sebaiknya dia tidak datang lagi. Kalau tidak, kebun teh ini cepat atau lambat akan hancur. Dia mencabut enam puluh pohon tehnya dalam dua kali kunjungan. Itu sama saja dengan meminta nyawanya. Tenang saja, Jiu. Kalau yang lama tidak kau singkirkan, yang baru tidak akan datang. Dong Zeng Yang menghiburnya. Kalau begitu, pergilah dan carikan pohon teh baru untukku. Jijiu menatapnya tajam. Mudah baginya untuk mengatakan itu. Itu bukan pohon tehmu. Apa kamu tidak merasa bersalah? Dong Zeng Yang tersenyum malu. Pecinta teh mana yang tidak memperlakukan pohon teh suci sebagai harta karun. Di mana dia bisa menemukannya? Tapi sekali lagi. Jijiu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa Kin Fei Yang begitu baik pada Long Chen? Demi Long Chen, kau tanpa malu-malu datang mengganggu ku. Apakah hubungan mereka lebih baik daripada hubungannya dengan si gila? Bukan itu. Hubungan Kin Fei Yang dengan si gila dan serigala bermata putih adalah yang terbaik. Karena mereka telah menjalani hidup dan mati bersama. Adapun Long Chen. Dong Zeng Yang terdiam sejenak dan mendesah. Sebenarnya, hubungan antara Long Chen dan mereka tidak baik di masa lalu. Apa maksudmu? Jijiu curiga. Long Chen adalah anggota naga dunia kuno. Dahulu kala, para naga dari dunia kuno, ibu Long Chen, selalu ingin merebut darah naga ungu emas milik Kin Fei Yang dan Kin Batian. Karena itu pula kedua belah pihak mulai bertempur sampai mati. Pada akhirnya, para naga dimusnahkan oleh Kin Fei Yang dan si gila, hanya menyisakan Long Zun dan Long Chen. Dong Zeng Yang menghela nafas. Pemusnahan. Wajah Jijiu penuh dengan keterkejutan saat dia bertanya, mengapa mereka masih begitu ramah padahal mereka memiliki permusuhan untuk memusnahkan klan mereka. Meskipun kepribadian Long Zun tidak baik, kepribadian Long Chen sangat baik. Dia orang yang terbuka dan jujur. Saat mereka bertarung di dunia kuno, Kin Fei Yang dan ilmuwan gila sangat mengagumi Long Chen. Kemudian, mereka memasuki alam awan langit satu demi satu. Pada awalnya, konflik juga menjadi semakin intens. Ayah Long Chen adalah seorang maha kuasa. Ia memerintahkan naga dari alam awan langit untuk menyerang Kin Fei Yang. Ia juga memerintahkan dua senjata ilahi berdaulat untuk membunuh Kin Fei Yang berulang kali. Kau seharusnya bisa membayangkan betapa berbahayanya bagi seseorang yang belum melangkah ke alam berdaulat untuk menghadapi pembunuhan dua senjata ilahi berdaulat kapan saja. Namun, Kin Fei Yang mengandalkan rekan-rekannya dan dukungan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam kura-kura hitam untuk bertahan hidup dari malapetaka dan menjadi orang nomor satu di alam awan langit. Dong Zheng Yang tersenyum. Kalau begitu, itu sungguh tidak mudah baginya. Ji Ji Yu menggelengkan kepalanya. Tidak sulit untuk membayangkan betapa putus asanya seseorang yang bahkan tidak memiliki kultivasi alam berdaulat untuk menghadapi dua senjata ilahi berdaulat. Nanti, Ayah Long Chen tidak ikut campur lagi. Berkat ini, Kin Fei Yang bisa mendapatkan waktu untuk bernapas. Namun selama periode ini, Long Chen tidak bergerak. Bahkan saat dia dikejar oleh orang-orang Feng, Long Chen malah menyelamatkannya. Karena di mata Long Chen, akar penyebab kehancuran naga di alam kuno bukanlah Kin Fei Yang, melainkan ibunya. Karena ibunya, Long Zun, sangat tidak bersahabat dengan makhluk-makhluk di alam kuno. Ada juga Kin Batian. Dia adalah orang pertama yang bertarung melawan naga. Dan di alam kuno, dia bahkan mendirikan istana pembahasmi naga untuk menghancurkan naga dan mengembalikan kedamaian ke alam kuno. Oleh karena itu, kebencian Long Chen terhadap Kin Fei Yang tidak begitu kuat. Namun, mereka benar-benar berdamai satu sama lain berkat kerajaan ilahi. Dong Zeng Yang tersenyum. Terima kasih kepada kami. Ji Ji U tertegun. Ya, invasi kerajaan ilahi membuat mereka mengesampingkan dendam mereka untuk sementara. Karena pada saat itu, hanya mereka yang bisa melawan orang-orang dari kerajaan ilahi di alam awan langit. Dong Zeng Yang tersenyum. Jadi begitulah adanya. Ji Ji U menganggup dan berkata sambil tersenyum, ini berarti mereka adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab. Itu benar. Baik Kin Fei Yang maupun Long Chen, keduanya memiliki hati yang baik hati. Pada awalnya, bergabung untuk melawan para jenius kerajaan ilahi hanyalah permulaan. Orang-orang yang benar-benar membuat mereka mengesampingkan dendam mereka sebenarnya adalah raja, raja ilahi, dan penguasa ras manusia, Tuan Ji. Dong Zeng Yang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Ji Ji U penasaran. Pada waktu itu, Kin Fei Yang memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian, jadi dia harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Pada saat yang sama, raja dan yang lainnya datang sendiri, yang tidak diragukan lagi menyperburuk keadaan. Long Chen tahu bahwa jika Kin Fei Yang benar-benar mati di tangan raja dan yang lainnya, alam awan langit pasti akan jatuh. Jadi, dia tidak hanya mengorbankan dirinya untuk melindungi Kin Fei Yang, tetapi dia juga membiarkan saudara perempuannya, Long Qin, bergabung dalam pertempuran. Pertempuran dengan monark dan yang lainnya cukup tragis. Namun karena itu, mereka benar-benar mengesampingkan dendam mereka dan menjadi sahabat karib yang menjalani hidup dan mati bersama. Dong Zeng Yang tersenyum sedikit. Jadi, mereka harus berterima kasih kepada raja dan yang lainnya. Ji Ji U tertegun. Lebih kurang. Adapun Kin Fei Yang datang ke sini tanpa malu-malu untuk membantu Long Chen meminta pohon teh, itu karena Long Chen banyak membantunya. Dong Zeng Yang berkata sambil tersenyum. Bantuan apa? Ji Ji U terkejut. Bagi Kin Fei Yang untuk merendahkan wajahnya seperti ini, itu jelas bukan masalah kecil. Ini. Jika mereka tidak mengatakannya, junior ini tidak dapat mengungkapkannya. Dong Zeng Yang tersenyum malu. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan memberimu pelajaran? Wajah Ji Ji U menjadi gelap. Sekalipun kau memberiku pelajaran, aku tidak bisa berkata apa-apa. Karena masalah ini terlalu penting. Bisa dikatakan ini menyangkut nasib semua sahabat di sekitar kita. Dan Jika kemampuan Long Chen diketahui oleh klan laut, klan binatang, dan dinasti tengah, maka ketiga kekuatan ini pasti akan memburu Long Chen dengan segala cara. Saat ini, semua orang belum sepenuhnya dewasa, jadi kita tidak bisa menanggung risiko seperti itu. Kata Dong Zeng Yang. Jantung Ji Ji U bergetar. Kemampuan macam apa yang dapat memberikan pengaruh sebesar itu? Bisa dibilang begitu. Apakah kita bisa melawan klan laut, klan binatang, dan dinasti tengah bergantung pada Long Chen? Dong Zeng Yang berkata sambil tersenyum. Ji Ji U menarik nafas, dan rasa ingin tahu di hatinya semakin kuat. Tiba-tiba, dia tertegun dan bertanya dengan curiga, kamu baru saja mengatakan bahwa ayah Long Chen adalah sosok yang perkasa. Iya. Dong Zeng Yang mengangguk. Keberadaan seperti apa? Ji Ji U sedikit tidak percaya. Kekuatan Dong Zeng Yang tidak buruk, dan dia memiliki mata takdir. Seberapa kuatkah dia agar bisa menjadi sosok yang perkasa di matanya? Ini. Dong Zeng Yang tersenyum dan berkata, tidak nyaman untuk mengatakannya. Anda. Ji Ji U sangat marah. Tidak nyaman untuk mengatakan apapun. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Ini sungguh merepotkan. Bagaimanapun. Jika kita membuat marah tokoh perkasa ini, tidak seorang pun dari kita akan mendapatkan akhir yang baik, termasuk Kin Fei Yang sekarang. Ini bukan kata-kata Dong Zeng Yang yang menakut-nakuti. Meskipun kekuatan Kin Fei Yang saat ini sangat kuat, dia mungkin tidak dapat melawan naga es. Mustahil. Kulit kepala Ji Ji U terasa geli saat mendengar ini. Dalam hal kekuatan pribadi, Kin Fei Yang sekarang berada di atas kelompok barang antik tua ini, tetapi dia tidak bisa mengalahkan ayah Long Chen. Keberadaan macam apa ini? Jadi, saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak rugi apa-apa dengan memberi Long Chen 20 pohon teh ini hari ini. Karena di masa depan, Anda mungkin mendapat keuntungan tak terduga sebagai gantinya. Dong Zeng Yang tersenyum sedikit. Baiklah. Awalnya saya pikir saya berpengetahuan luas, tetapi setelah mendengar apa yang Anda katakan hari ini, saya merasa seperti katak di dasar sumur. Ji Ji U tersenyum pahit. Kamu tidak harus seperti ini. Dalam hal pengetahuan, junior seperti kami tidak dapat dibandingkan dengan kalian. Dong Zeng Yang tersenyum dan menghiburnya. Pada saat yang sama. Di langit di atas gunung. Kin Fei Yang dan Long Chen berlari keluar dari lorong ruang waktu dengan senyuman di wajah mereka. Bagaimana itu? Apakah kamu puas sekarang? Kin Fei Yang menoleh menatap Long Chen dan tersenyum. Tidak apa-apa. Long Chen mengangguk. Ini disebut oke. Tahukah kamu bahwa bagiku, aku bahkan tidak peduli dengan wajahku. Kin Fei Yang berkata dengan marah. Haha. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Kin Fei Yang sambil berkata, Baiklah, baiklah, aku mengucapkan terima kasih. Lebih seperti itu. Kin Fei Yang tersenyum puas, merenung sejenak, dan berkata, Kalau begitu cepatlah dan pergilah menyendiri. Sejujurnya, tanpa bantuanmu dan kakak senior, aku masih berada di bawah banyak tekanan. Lalu apakah Anda akan bernegosiasi langsung dengan Neptunus sekarang? Long Chen mengerutkan kening. Kin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah menguasai dua kehendak dao surgawi, jadi aku tidak terburu-buru untuk memahami hukum lainnya. Aku akan pergi menemui Neptunus sendirian dulu. Kalau begitu, berhati-hatilah. Jika kau benar-benar tidak bisa, tunggu saja kami keluar. Pada saat itu, dengan bantuan leluhur iblis dan Mutian Yang, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Neptunus dan yang lainnya. Long Chen tersenyum tipis. Dalam. Kin Fei Yang mengangguk. Sejujurnya, dia sangat menantikan leluhur iblis dan yang lainnya keluar dari pengasingannya. Karena baik leluhur iblis maupun Mutian Yang, mereka semua memiliki metode dan otak yang sangat mengerikan. Ketika mereka semua keluar dari pengasingan dan bergandengan tangan, mungkin tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Baiklah, kirim aku ke alam kura-kura hitam. Aku masih harus berurusan dengan pohon-pohon teh itu terlebih dahulu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kin Fei Yang mengerutkan bibirnya, dan hendak mengirim Long Chen ke alam kura-kura hitam, ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening, ngomong-ngomong, iblis dalam dan sepupu besar, yang datang untuk menantang orang-orang dari tiga ras besar, apakah mereka ada hubungannya dengan kita? Lalu bagaimana aku tahu? Long Chen tersenyum tak berdaya. Dia bukan seperti cacing gelang dalam perut setan batin dan Lu Ji Ajin. Di samping itu, dia sama sekali tidak mengerti setan dalam dan Lu Ji Ajin. Dia bahkan belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Karena ketika setan dalam dan Lu Ji Ajin menghilang, Kin Fei Yang dan yang lainnya belum memasuki alam kuno. Saya pribadi berpendapat demikian. Kali ini, iblis dalam dan sepupu besar pergi ke tiga ras besar, itu pasti karena kita. Karena dendam antara kita dan tiga ras besar bukan lagi rahasia. Para iblis dalam dan sepupu besar bisa dengan santai bertanya-tanya, jadi mereka pergi ke tiga ras besar untuk membunuh mereka. Dan di antara tiga ras besar, ancaman terbesar tidak diragukan lagi adalah klan naga ilahi emas ungu, jadi ketika mereka bertarung dengan Ryuko dan Ji Sao Yi, mereka ingin membunuh mereka. Kin Fei Yang menganalisis. 4175. Mungkin. Long Chen mengangguk. Sebagai saudara dekat, mengetahui bahwa Kin Fei Yang diganggu oleh tiga ras utama, bukan tidak mungkin iblis dalam dan Lu Ji Ajin akan membantu melampiaskan amarah mereka. Inilah yang saya khawatirkan. Sekarang, iblis dalam dan sepupu besar masih belum tahu bahwa kita telah membentuk aliansi dengan tiga ras utama. Bagaimana jika mereka menemukan kesempatan untuk membunuh tiga ras utama lagi? Karena Kin Fei Yang sangat mengenal karakter iblis dalam. Mereka selalu melakukan apapun yang mereka inginkan. Jangan khawatir tentang ini. Mereka sekarang adalah anggota kerajaan ilahi. Bahkan jika mereka ingin membunuh tiga ras utama, dinasti tengah tidak akan mengizinkannya. Kalau tidak, ketika iblis dalam berada di Pulau Dewata dan bersiap membunuh raja, Yu Lao tidak akan menghentikan mereka. Long Chen menghiburnya. Itu masuk akal. Kin Fei Yang mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Tetapi demi keselamatan, kita masih harus mencari kesempatan untuk bertemu mereka dan memberi tahu mereka tentang aliansi kita dengan tiga ras utama. Jangan sampai mereka menyakiti orang-orang kita sendiri. Jangan. Long Chen buru-buru menghentikannya. Apa maksudmu? Kin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Saat kami berada di restoran, mereka bahkan tidak menanggapi transmisi suara kami. Ini berarti mereka mungkin mengkhawatirkan sesuatu. Jadi saya sarankan agar kita tidak mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Kita harus menunggu mereka datang kepada kita. Kata Long Chen. Apa sebenarnya yang mereka khawatirkan? Kin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkin situasi mereka saat ini tidak sebaik apa yang kita lihat. Long Chen berbisik. Maksudmu ada seseorang yang mengawasi mereka? Kin Fei Yang terkejut. Siapa yang tahu? Tetapi bagi orang-orang seperti mereka yang asal-usulnya tidak diketahui dan kekuatannya mengerikan, jika aku adalah orang-orang dinasti tengah, aku juga akan merasa khawatir. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kin Fei Yang menyentuh dagunya sambil berpikir. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, betapapun curiganya orang-orang di dinasti tengah, mereka tidak akan curiga bahwa iblis dalam dan sepupu besar kenal dengan kita. Bagaimana caranya? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Karena mereka muncul di kerajaan ilahi seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, kerajaan ilahi belum menyerbu alam awan langit. Oleh karena itu, masyarakat dinasti tengah secara alami percaya bahwa setan dalam dan sepupu besar berasal dari kerajaan ilahi. Kin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Selama identitas mereka ditangani dengan benar, mereka tidak akan pernah terbongkar. Mengenai kemampuan untuk menyembunyikan identitas mereka, saya yakin mereka masih memilikinya. Tanpa kemampuan ini, setan dalam dan Lu Ji Ajin pasti sudah lama terbongkar di kerajaan ilahi. Tapi sejujurnya, aku benar-benar ingin bertarung dengan iblis batin. Mari kita lihat apakah dia lebih kuat, atau aku yang lebih kuat. Kin Fei Yang tertawa. Kamu orang yang sama, apakah itu perlu? Long Chen terdiam. Salah. Setelah dia melewati kesengsaraan, dia menjadi kesadaran yang mandiri. Jadi aku adalah aku, dan dia adalah dia. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apapun. Long Chen mengangkat bahu. Kemudian dia menatap cakrawala, ada jejak kesedihan di matanya. Ada apa? Kin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Munculnya inner demons mengingatkanku padanya. Long Chen mendesah. Dia. Kin Fei Yang tercengang. Yang mana dia? Tiba-tiba. Dia menunjukkan ekspresi menyadari. Dia ini sebenarnya adalah Long Chen yang lain. Mantan Long Chen sama dengan Kin Fei Yang. Namun. Long Chen bukanlah iblis batin, tetapi jiwa ilahi. Saat itu, Long Chen memiliki dua jiwa ilahi. Yang satu adalah jiwa naga es, dan satunya lagi adalah jiwa naga langit. Jiwa naga langit memiliki kepribadian yang lembut dan berpikiran terbuka. Jiwa naga es mirip dengan iblis dalam. Ia kejam dan tidak bermoral. Kedua jiwa ini masing-masing memiliki kesadarannya sendiri. Namun kemudian, pertempuran antara naga dan istana pembantai naga pecah. Long Chen bertarung dengan Kin Fei Yang dan lunatik. Saat itu, Kin Fei Yang dan lunatik tidak sebanding. Jiwa naga es menyerah dan bergabung dengan jiwa naga langit. Jadi, dua jiwa ilahi bergabung menjadi satu, yaitu Long Chen saat ini. Setelah penggabungan, jiwa naga es menghilang sepenuhnya. Karena itulah Long Chen dapat memahami kesedihan Kin Fei Yang ketika mengetahui kematian iblis dalam. Karena cara dia bergaul dengan jiwa naga es sama seperti Kin Fei Yang dan iblis dalam. Mereka sedekat saudara. Tapi sekarang, setan dalam Kin Fei Yang muncul dan menjadi kebanggaan dinasti tengah. Semua orang menonton. Namun jiwa naga esnya telah menghilang selamanya. Beberapa hal dapat dilupakan, tetapi beberapa orang, beberapa hal, telah terpatri dalam kedalaman jiwa dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Titik. Kin Fei Yang terdiam cukup lama, lalu mendesah, saya sangat menyesal tentang masalah ini. Namun, meskipun Anda telah kehilangan jiwa naga es, Anda masih memiliki kami. Kami semua adalah saudara Anda. Long Chen menatap Kin Fei Yang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang begitu lembek. Bukankah aku sedang menghiburmu? Kin Fei Yang memutar matanya. Terima kasih. Long Chen tersenyum, menenangkan pikirannya, dan berkata, lakukan saja tugasmu. Oke. Kin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, Long Chen menghilang tanpa jejak. Mendesah. Seberapa baiknya jika insiden di alam kuno tidak terjadi. Kin Fei Yang menatap langit sendirian untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, semua ketidakberdayaan dan penyesalan di hatinya berubah menjadi desahan. Titik. Jadilah klan. Saya katakan, kalian berdua, apa yang terjadi? Begitu kau tiba di empat benua besar, kau lari ketiga ras utama untuk main-main. Di sebuah aula, Yu Lao menatap setan batin dan Lu Ji Ajin di bawah. Neptunus ditemani di samping. Namun, setan dalam setengah berbaring di kursi, menyilangkan kaki, memegang kendi anggur di tangannya, memancarkan aroma yang memabukan. Dia sama sekali tidak mendengarkan ceramah Yu Lao. Adapun Lu Ji Ajin. Dia juga menyilangkan lengannya, bersandar di kursi, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Aku bicara padamu. Yu Lao menepuk sandaran tangan kursi dan berkata dengan marah. Saya mendengarkan. Kalau mau marah, cepat saja. Setan dalam melambaikan tangan dengan tidak sabar. Anda. Wajah Yu Lao penuh kemarahan. Neptunus memandang ke samping dengan takut dan gentar. Kedua pemuda ini benar-benar sombong. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Yu Lao. Desir. Pada saat ini, Lu Ji Ajin membuka matanya dan dua sinar cahaya keluar. Walaupun mereka tidak dapat melihat ekspresinya, pada saat ini, entah itu Neptunus atau Yu Lao, mereka dapat merasakan aura yang berbahaya. Matanya bagaikan dua pedang tajam, mengandung ketajaman yang luar biasa. Hai. Seseorang mulai merasa kesal. Orang tua, apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Para setan dalam memandang Yu Lao dengan tatapan main-main. Yu Lao mengepalkan tangannya dan menatap iblis batin dan Lu Ji Ajin. Ada sedikit kesuraman di matanya, dan bahkan ada tekanan yang tak terlihat. Namun, baik Lu Ji Ajin maupun iblis dalam, mereka tampaknya tidak merasakannya. Tatapan mata Lu Ji Ajin tidak menghindar. Suasana di Aula berangsur-angsur menjadi serius. Dahi Neptunus tak kuasa menahan keluarnya keringat dingin. Suasana ini benar-benar menyesakkan. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Setelah waktu yang lama, Lu Ji Ajin membuka mulutnya dan berkata dengan ringan. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari Aula tanpa menoleh ke belakang. Apakah kamu mendengarnya? Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Para iblis dalam bangkit dan tersenyum pada Yulau. Mereka juga mengambil kendi anggur dan berjalan pergi dengan arogan. Setelah keduanya pergi, suasana di Aula menjadi tenang. Neptunus tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka keringat dinginnya. Wajah Yulau muram. Tiba-tiba dia menepuk sandaran tangan dan berteriak kesal, Bajingan, kamu tidak menghormati orang tuamu. Neptunus terkejut. Dia melirik Yulau. Baru pertama kali ini ia melihat orang yang berani bersikap sombong di depan lelaki tua ini. Dan itu dua junior. Sesaat kemudian, Yulau menarik nafas dalam-dalam dan menatap Neptunus. Maaf telah mempermalukan diriku sendiri. Tidak, tidak. Neptunus buru-buru melambaikan tangannya. Saya benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah untuk membawa mereka keluar. Yulau menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini. Neptunus merenung sejenak dan berkata, kekuatan mereka lebih kuat daripada para jenius lainnya. Saya khawatir kita benar-benar membutuhkan mereka untuk menghadapi Qin Fei Yang. Namun, kepribadian mereka. Jangan sebutkan kepribadian mereka. Saya menjadi marah saat mendengarnya. Yulau mendengus dingin. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang meminta mereka menjadi begitu mengerikan. Mereka berhak bersikap sombong. Kamu orang yang berbudiluhur dan bermartabat. Bersikaplah lebih terbuka dan jangan bertengkar dengan dua orang junior. Neptunus menghibur. Jika aku benar-benar ingin bertengkar dengan mereka, aku takut aku akan mati karena marah. Yulau menghela nafas tak berdaya. Setelah menenangkan emosinya, dia bertanya, Qin Fei Yang belum membalasmu. Tidak. Neptunus menggelengkan kepalanya, cahaya dingin bersinar di matanya. Hanya beberapa anak muda, dan mereka benar-benar telah menimbulkan kekacauan di empat benua kerajaan ilahi. Anak-anak muda zaman sekarang ini benar-benar menakutkan. Pena Tuayu memiliki senyum pahit di wajahnya. Mengapa kamu masih memuji mereka? Neptunus mengerutkan kening. Saya harus memuji mereka ketika saya memang pantas menerimanya. Bagaimanapun juga, mereka benar-benar mampu. Namun, mereka harus dibunuh, dan mereka harus dibunuh. Kilatan niat membunuh terpancar di mata Yulau. Tuan Neptunus. Pada saat ini, diiringi teriakan tergesa-gesa, seorang lelaki setengah bayar dengan sayap emas di punggungnya tergesa-gesa berlari ke Ola. Tamu terhormat kita sudah datang, tapi Anda malah terlihat gugup. Di mana sopan santun Anda? Neptunus berteriak karena ketidakpuasan. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia segera menatap Yulau dan membungkuh. Maafkan aku, Yulau. Tidak apa-apa. Yulau melambaikan tangannya. Neptunus bertanya, ada apa? Seorang anggota klan mengirim pesan untuk melaporkan bahwa Kinfei yang telah menanggapi undangan Anda. Kata pria parubaya itu. Neptunus dan Yulau saling memandang. Mata mereka berbinar, dan mereka bertanya kepada pria parubaya itu, apa yang dia katakan. Dia setuju untuk bertemu denganmu. Tetapi tempat pertemuannya bukan di Pulau Singa Laut, melainkan di Danau Air Hitam di Benua Selatan. Kata pria parubaya itu. Danau Air Hitam. Yulau tercengang. Danau Air Hitam adalah danau mati. Danau ini cukup berbahaya bagi orang biasa. Karena pegunungan di sekitar Danau Air Hitam dipenuhi dengan binatang buas yang kuat. Danau ini cukup terkenal di Benua Selatan. Pria parubaya itu menjelaskan. Dia tidak datang ke Pulau Dewa Laut. Sepertinya dia orang yang sangat waspada. Yulau berbisik. Itu sudah pasti. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong sampai sekarang? Neptunus mendengus dan menatap pria parubaya itu. Apakah dia mengatakan hal lain? Ya. Hanya kau yang diizinkan pergi. Jika dia tahu ada orang kedua yang hadir, dia akan membunuh satu juta anggota klan kita terlebih dahulu. Kata pria parubaya itu. Bajingan. Aku ingin melihat apakah dia punya nyali untuk membunuh anggota klan laut. Raja Laut menjadi murka. Ancaman ini tidak disembunyikan sama sekali. 4.176. Jangan marah. Dia mungkin mencoba membuatmu marah dan membuatmu kehilangan akal sehat sehingga dia bisa mempermainkanmu. Yulau menghiburnya dengan lembut. Neptunus menggigil dan buru-buru berkata dengan penuh rasa terima kasih. Kau benar. Aku tidak bisa marah padanya. Aku harus tetap tenang setiap saat. Danau air hitam. Yulau merenung sejenak dan tertawa dingin. Karena dia memintamu pergi ke danau air hitam. Pergilah. Aku jamin dia tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Neptunus tercengang. Seseorang harus tahu. Pihak lainnya adalah Qin Fei Yang. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal kecerdasan atau taktik. Bagaimana Yulau bisa begitu percaya diri? Aku juga tahu tentang situasi Eye of Destiny. Konon katanya Anda hanya bisa melihat pihak lain jika Anda pernah melihatnya atau mengetahui namanya. Dengan kata lain. Mereka hanya bisa melihat keberadaanmu sekarang. Mata Yulau berbinar. Itu benar. Kau telah berada di Pulau Dewa Laut sejak kau meninggalkan dinasti tengah. Bahkan saat kau pergi ke Pulau Dewa, kau langsung menuju galaksi. Selain Raja Dewa, Raja, Ryuko, dan Tuan Mudaji, tak seorang pun dari ras Dewa telah melihat wujud aslimu. Mereka tidak tahu nama dan penampilanmu. Mata Muking yang maha melihat tentu saja tidak dapat melihat keberadaanmu. Ekspresi Neptunus berubah. Setelah itu, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Kin Feiyang. Waktunya kamu mati. Yulau, apakah kau ingin membawa serta para jenius itu bersamamu? Pria parubaya itu tiba-tiba bertanya. Mengapa? Yulau menatapnya dengan bingung. Sepuluh keajaiban yang kau bawa telah muncul di berbagai tempat di empat benua besar. Aku khawatir Kin Feiyang dan yang lainnya sudah tahu seperti apa rupa mereka. Menurutku, tidaklah pantas bagimu untuk membawa sepuluh anak ajaib itu bersamamu. Pria parubaya itu merasa khawatir. Apa yang kamu katakan masuk akal? Ini juga salah orang tua ini. Aku tidak memikirkan semuanya dengan matang dan membiarkan mereka keluar dan menimbulkan masalah. Wajah Yulau menunjukkan sedikit kekesalan. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan membiarkan mereka bersepuluh tinggal di Pulau Dewa Laut untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Lagipula, kau tidak menyangka dia akan mengundang kita ke Danau Air Hitam. Neptunus tersenyum. Yulau melambaikan tangannya dan berkata, jangan bantu orang tua ini mencari alasan. Kesalahan adalah kesalahan. Namun, kamu dapat memilih untuk tidak membawa para jenius lainnya, tetapi kamu harus membawa kedua bajingan kecil yang sombong itu bersamamu. Ini. Neptunus sedikit khawatir. Jangan khawatir. Keduanya mengenakan topeng. Bahkan jika Qin Feiyang dan yang lainnya tahu tentang keberadaan mereka, mereka tidak tahu seperti apa rupa mereka, apalagi nama mereka. Karena bahkan orang tua ini tidak tahu seperti apa rupa mereka, apalagi Qin Feiyang. Yulau mencibir. Apa? Kamu sebenarnya tidak tahu seperti apa rupa mereka? Neptunus terkejut. Iya. Saya khawatir satu-satunya orang di dinasti tengah yang telah melihat wujud asli mereka adalah Kaisar. Yulau mengangguk. Ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Ini. Neptunus dan pria parubaya itu saling memandang. Begitu misterius. Pria parubaya itu bertanya dengan hati-hati, kalau begitu, kamu pasti tahu nama-nama mereka, kan? Aku tahu itu. Mereka bersaudara. Kakak laki-lakinya bernama Lu Yun Feng, dan adik laki-lakinya bernama Lu Yun Tian. Lu Yun Feng tidak banyak bicara, dan kepribadiannya jauh lebih baik daripada Lu Yun Tian. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Kalau tidak, dia akan lebih mengerikan dari Lu Yun Tian. Ada pun Lu Yun Tian, seperti yang bisa kau lihat, dia kejam dan melanggar hukum. Jangankan orang tua ini, dia telah menyinggung sebagian besar orang penting di dinasti tengah. Singkatnya, tidak ada aturan di matanya. Yu Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mulut Neptunus berkedut. Dia memang karakter yang kejam. Pada saat yang sama, hal itu juga mencerminkan betapa menakjubkan bakat kedua bersaudara ini. Kalau kalian berani memprovokasi para petinggi dinasti tengah tanpa kemampuan apapun, kalian pasti tidak akan hidup sampai besok. Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu siapa yang lebih kuat di antara sepuluh keajaiban yang kau bawa. Pastinya Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Meskipun yang lain kuat, mereka masih jauh dari sebanding dengan mereka. Yu Lao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika kedua saudara ini memiliki temperamen yang lebih baik dan memperlakukannya dengan lebih hormat, itu akan menjadi sempurna. Sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Entah mereka berbakat, atau mereka pemarah. Entah mereka memiliki sifat pemarah, atau mereka memiliki bakat yang buruk. Baiklah. Ayo pergi ke Danau Air Hitam sekarang. Kali ini, kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Neptunus mengangguk, niat membunuh terpancar di matanya. Dengan bantuan Yu Lao, kepercayaan dirinya meroket. Danau Air Hitam di Benua Selatan Qin Fei Yang tidak memperlakukan perjanjian dengan Neptunus sebagai rahasia, jadi sekarang, semua makhluk di empat benua pada dasarnya membicarakannya. Banyak makhluk bahkan datang ke Danau Air Hitam sebelum Qin Fei Yang dan Neptunus untuk ikut bersenang-senang. Danau Air Hitam panjangnya puluhan ribu mil. Air danau itu hitam seperti tinta, dengan aura aneh. Menurut legenda, dahulu kala ada seekor binatang raksasa di sini, dan noda-noda keringat hitam mengalir keluar dari tubuhnya. Keringat binatang raksasa inilah yang secara bertahap mewarnai air danau di sini menjadi hitam. Tentu saja. Itu hanya sekadar rumor. Itu tidak terlalu bisa diandalkan. Sebab, tidak seorang pun pernah melihat sendiri binatang raksasa itu. Pada saat ini, sejumlah besar makhluk berkumpul di sekitar danau. Ada manusia, dewa, naga ilahi emas ungu. Ada juga binatang buas dan orang-orang dari klan laut. Tanpa terkecuali. Mereka semua datang ke sini terlebih dahulu untuk ikut bersenang-senang. Apakah menurutmu Neptunus berani datang? Agak sulit. Apa maksudmu? Lihat. Qin Fei yang telah menguasai makna utama hukum kehidupan dan kematian, dan juga memiliki dua kehendak dao surgawi. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan raja, raja dewa, dan tertinggi klan manusia bukanlah lawannya. Pikirkanlah, bahkan tiga raksasa yang telah menguasai tiga ribu inkarnasi, tanda klan dewa, dan pedang iman bukanlah lawan Qin Fei yang, apalagi Neptunus. Meskipun status Neptunus mirip dengan mereka, aku memperkirakan kekuatannya tidak sebaik raja dan dua lainnya. Jadi saya berspekulasi bahwa Neptunus tidak berani datang. Mendengarkan apa yang Anda katakan, itu memang masuk akal. Diskusi naik dan turun satu demi satu. Orang-orang dari ras lain mendengarkan dengan penuh minat. Tetapi ketika orang-orang dari klan laut mendengar diskusi ini, wajah mereka dipenuhi kemarahan. Karena sebagai anggota klan laut, mereka merasa malu ketika mendengar orang berbicara tentang Neptunus seperti ini. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Bagaimana kekuatan raja dan dua orang lainnya dapat dibandingkan dengan kekuatan Lord Neptunus? Biarkan aku katakan padamu, Lord Neptunia yang kau kenal sekarang hanyalah puncak dari gunung es. Orang-orang klan laut meraung marah. Klan laut, apa maksudmu? Neptunus adalah Tuhanmu. Wajar saja kalau kau menyanjungnya. Tetapi bukankah seharusnya kamu mengakui kebenaran ketika kamu menyanjungnya? Sang raja memiliki tiga ribu inkarnasi, sang raja ilahi memiliki tanda klan dewa, dan sang tertinggi klan manusia memiliki pedang iman. Apa yang dimiliki Neptunus? Kamu masih berani membanggakan kekuatan Neptunus tanpa malu-malu, bagaimana mungkin raja dan dua orang lainnya dapat dibandingkan dengannya? Apa? Di mata klan laut, raja dan dua lainnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Neptunus. Jika dia begitu kuat, mengapa klan laut tidak pergi ke surga? Perkataan orang-orang klan laut segera membangkitkan ketidakpuasan ketiga ras lainnya, dan mereka semua menyerang bersama. Jika klan laut ingin pergi ke surga, apa yang dapat kamu lakukan? Selain itu, klan binatang mendukung klan laut. Sekelompok binatang buas juga tidak dapat menahan diri untuk berbicara menentang ketiga ras itu. Yo yo yo. Klan binatang masih punya muka untuk bicara. Bersekongkol dengan Qin Fei Yang, membunuh Ji Tian Feng, dan mengkhianati Neptunus, menyebabkan klan laut kehilangan jutaan orang dan 20 dewa laut musnah. Hal yang paling menggelikan adalah kamu dulu membuat tuduhan palsu, mengatakan bahwa raja dan dua orang lainnya berkolusi dengan Qin Fei Yang. Apakah ini gaya klan binatang? Kamu masih mendukung klan laut? Kenapa kamu tidak bertanya kepada klan laut terlebih dahulu, apakah mereka membutuhkan dukunganmu? Ketiga ras itu membalas dengan sinis. Jangan bicara omong kosong. Ini adalah tipuan Qin Fei Yang. Klan binatang sangat marah. Apakah itu tipuan atau bukan? Kalian mengetahuinya dengan jelas dalam hati kalian. Saudaraku, mengapa engkau berdebat dengan binatang-binatang ini? Pernahkah Anda mendengar pepatah, pencuri memanggil polisi? Segala jenis tawa mengejek terdengar sangat memekakkan telinga. Binatang buas dari ras binatang tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka meraung, kau memanggilnya binatang buas. Aduh! Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Lihatlah dirimu, kalian bukan hanya tampak seperti binatang, tetapi kepribadian kalian juga lebih buruk dari binatang. Tidak yakin. Jika kamu tidak yakin, datanglah dan kalahkan kami. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Ketiga ras itu mencibir. Bajingan! Aku akan membunuh kalian semua. Salah satu binatang buas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaum dan menerkam orang-orang dari tiga ras. Apakah kamu pikir kamu masih di benua timur? Ini adalah benua selatan. Kamu berada di wilayah Klan Dewa. Seorang pria kekar dari Klan Dewa berteriak dengan marah dan mengaktifkan tanda Klan Dewa. Sebuah arcana tertinggi muncul, memancarkan aura yang kuat, dan melesat ke arah binatang buas itu. Kekuatan mereka hampir sama. Namun, dengan berkat tanda Klan Dewa, pria kekar dari Klan Dewa secara alami memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Binatang itu terpental di tempat, tubuhnya hampir terkoyak. Beraninya kau menggertak Klan Binatang. Saudara-saudara, bunuh mereka. Setelah terdengar raungan, binatang buas yang ada di sana segera menyerbu ke arah ras Dewa dengan aura yang ganas. Apakah kau pikir aku takut pada kalian, binatang buas? Klan Dewa mencibir. Diperkirakan ada ribuan orang di kedua sisi. Suasana pun langsung menjadi kacau. Klan Binatang datang ke benua selatan dan berani bersikap sombong. Saudara-saudara Klan Manusia, ikutlah denganku untuk membantu. Seorang pemuda manusia meraung. Para anggota Klan, kita tidak bisa membiarkan Klan Dewa dan Klan Manusia diganggu. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Seorang pemuda dari Klan Naga Ilahi Emas Ungu juga meraung. Ya, kalahkan mereka. Kalahkan binatang buas ini. Orang-orang dari kedua ras itu meraung marah saat mereka menyerbu ke medan perang. Dengan tambahan mereka, suasana menjadi makin kacau. Untuk sesaat, para Oceanit sedikit bingung. Bukankah mereka menargetkan Oceanits? Mengapa Klan Binatang dan ketiga ras lainnya mulai bertarung terlebih dahulu? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membantu Klan Binatang atau tidak? Tolong pantatku. Dewa Naga telah menyebabkan para Oceanit berada dalam kondisi seperti ini. Mereka pantas menerimanya. Jika bukan karena pihak lain berasal dari Klan Manusia, Klan Dewa, dan Klan Naga Ilahi Emas Ungu, aku pasti sudah menghajar binatang buas ini. Banyak Oceanit yang mencibir dan minggir untuk menonton pertunjukan itu. 4.177. Semakin banyak orang bergegas datang dari segala arah. Ada orang dari semua lima ras. Apa? Ras Manusia, Ras Dewa, dan Ras Naga Ilahi Emas Ungu bergabung untuk menggertak ras binatang. Bajingan, apakah kalian benar-benar berpikir ras binatang mudah diganggu? Apa? Ras binatang benar-benar berani bertindak kejam di benua selatan. Bajingan-bajingan ini, apakah mereka masih mengira mereka ada di benua timur? Kalahkan mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang dari keempat ras bergabung dalam pertarungan. Pada awalnya, hanya ada beberapa ribu orang. Pada akhirnya, perlahan-lahan jumlahnya menjadi beberapa ratus ribu orang. Dan mereka tidak lemah. Kultivasi mereka pada dasarnya telah mencapai alam berdaulat yang sempurna, tetapi ada perbedaan dalam kedalaman hukum yang mereka kuasai. Kekuatan penghancur dari beberapa ratus ribu orang yang bertempur bukanlah hal kecil. Bukan saja danau air hitam yang rata dengan tanah, bahkan gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya pun hancur. Darah mewarnai kehampaan dan bumi menjadi merah. Pada saat ini, puluhan ribu orang dari Sirace juga berkumpul, tetapi mereka semua berdiri dan menonton pertunjukan. Lagi pula, merekalah yang memulai pertempuran kacau ini. Namun sekarang, mereka hanya seperti penonton. Tentu saja. Ada juga beberapa orang yang lebih rasional atau lebih pemalu dari keempat ras yang menonton pertempuran dari jauh. Di antara para penonton, ada seorang lelaki tua yang tampak sangat biasa dengan tongkat di tangannya. Aura yang dipancarkannya tidak kuat, dan tidak ada yang memperhatikannya berdiri di sana. Kalau orang perhatikan dengan teliti, matanya yang keruh itu tampak bersinar. Orang ini sebenarnya adalah Qin Fei Yang. Dia juga tidak menyangka bahwa orang-orang dari keempat ras akan bertarung lebih dulu. Berbicara secara logis. Dengan hubungannya dengan Sang Raja, Raja Dewa, dan penguasa ras manusia, dia harus maju untuk membantu ketiga ras. Tapi sekarang, jelas saja dia tidak bisa membantu. Jika tidak, ras laut dan ras binatang mungkin mencurigakan. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan menatap langit di atas medan perang. Dia melihat kekosongan terdistorsi, dan lorong ruang waktu dengan cepat muncul. Seharusnya dia. Gumam Qin Fei Yang. Seperti yang diharapkan. Seorang pria parubaya berjubah emas berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Dia memiliki sayap emas di punggungnya, dan dia seperti dewa yang turun, memancarkan tekanan besar. Tuan Neptunus. Ketika puluhan ribu pelaut melihat Neptunus, mereka segera terbang ke udara untuk menyambutnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Jika Qin Fei Yang tiba-tiba bergerak dan menculik kalian semua, penguasa ini harus memikirkan cara untuk menyelamatkan kalian semua. Bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi penguasa ini? Neptunus mengerutkan kening. Anggota suku laut di depannya pada dasarnya adalah anggota suku laut yang paling biasa. Menghadapi Qin Fei Yang, yang bahkan dia, seorang tokoh terkemuka kerajaan ilahi, takut padanya, mereka hanya bisa dipukuli. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat. Kelompok Oceanit menundukkan kepala mereka. Apa yang bisa dilihat? Neptunus sangat marah. Dia hanya membuat masalah untuknya. Dia menatap keempat ras dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Tiga ras utama bersatu melawan ras binatang. Ras binatang pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruh dewa naga mengkhianatimu? Tuanku. Puluhan ribu spesies samudera mencibir. Neptunus mengerutkan kening. Kelihatannya kebencian rakyatnya terhadap ras binatang tidak biasa. Ia lalu berteriak, Kalian semua, berhenti. Siapa yang berani melanggar perintah Neptunus? Bahkan tiga ras utama yang tidak senang dengan spesies samudera pun harus bersikap baik. Kita semua adalah anggota kerajaan ilahi. Apa yang kalian lakukan di sini? Jika Kinfei yang melihat ini, bukankah dia akan menertawakanmu? Dewa laut berteriak dengan marah. Tuan Neptunus, bahkan dewa naga pun mengkhianatimu. Mengapa kau masih membela ras binatang? Seseorang dari ras dewa bertanya. Apakah ada yang salah dengan otak Neptunus ini? Masalah ini masih dalam penyelidikan. Lagipula, meskipun ada hal seperti itu, itu adalah dendam pribadi antara penguasa ini dan dewa naga. Apakah kamu perlu ikut campur? Keluar dari sini sekarang juga, atau tanggung konsekuensinya? Neptunus berteriak dengan wajah cemberut. Sepertinya memang ada yang salah dengan otaknya. Para anggota dari tiga ras utama mendengus dan berbalik untuk pergi bersama rekan-rekan mereka yang terluka parah. Korban dari binatang buas bahkan lebih besar lagi. Mereka yang selamat juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka kehilangan lengan, kaki, telinga, atau hidung. Kalian juga keluar. Neptunus mengamati puluhan ribu spesies samudera. Iya. Sekelompok spesies samudera lari ketakutan. Benar-benar bikin pusing. Sambil menatap tanah yang hancur penuh mayat, Neptune mengusap dahinya. Bagaimana hubungan antar ras utama berkembang menjadi situasi seperti itu? Meskipun tiga ras utama tidak memiliki hubungan baik dengan spesies samudera dan ras binatang di masa lalu, belum pernah terjadi pertempuran berskala besar seperti ini. Pada saat yang sama, mata Qin Fei Yang berkedip saat dia menatap Raja Laut. Tiba-tiba, dia mengirimkan suaranya, Mu Qing, bantu aku melihatnya. Di mana iblis dalam dan sepupu besar sekarang? Oke. Mu Qing menjawab. Pada saat ini, dia sudah keluar dan berdiri di kebun teh. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia segera membuka mata maha melihatnya. Tentu saja, Qin Fei Yang lah yang mengatur agar Mu Qing keluar terlebih dahulu. Karena dalam menghadapi Neptunus, ia harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, senyum mengembang di wajah Mu Qing saat dia berkata, mereka berada di dalam objek ilahi spasial, dan mereka sangat dekat denganmu. Dia tahu tentang kemunculan setan dalam dan Lu Jiajin, jadi sekarang, dia tidak terkejut. Mata Qin Fei Yang berbinar. Kalau begitu, mereka seharusnya berada di benda suci ruang angkasa Neptunus. Dia berkata lagi, bantu aku melihat di mana Yu Lao berada. Beberapa saat berlalu, Mu Qing berkata, orang tua ini bersama setan dalam dan Lu Jiajin. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berkata dengan curiga, mereka tahu kita memiliki mata yang melihat segalanya, tetapi mereka masih melakukan hal bodoh seperti itu. Jelas sekali. Yu Lao bersembunyi dalam kegelapan, mencoba mencari kesempatan untuk membunuhnya. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak menyangka bahwa kamu telah melihat mereka dengan mata kepalamu sendiri ketika mereka turun di Pulau Dewa Laut. Dengan kata lain, Yu Lao ini masih berpikir bahwa kita tidak tahu seperti apa penampilannya dan tidak dapat menggunakan mata yang melihat segalanya untuk memata-matai mereka. Adapun iblis dalam dan Lu Jiajin. Yu Lao tidak akan pernah mengira bahwa mereka semua adalah orang-orang kita. Mu Qing tertawa, kata-katanya penuh ejekan. Haha. Qin Fei Yang tertawa diam-diam dan berkata, kalau begitu bantu aku melihat di mana delapan orang jenius lainnya dari dinasti tengah sekarang. Saat itu. Di Pulau Dewa Laut, tidak hanya tetua Yu, tetapi juga iblis dalam dan Lu Jiajin, Qin Fei Yang juga melihat delapan kesengsaraan surgawi lainnya dengan matanya sendiri, jadi dia tahu seperti apa wujudnya. Hah. Mereka tidak bersama Yu Lao. Segera. Suara terkejut Mu Qing terdengar di benak Qin Fei Yang. Mereka tidak bersama Yu Lao. Qin Fei Yang juga tercengang dan bertanya dengan curiga, lalu di mana mereka sekarang? Pulau Dewa Laut. Jawab Mu Qing. Pulau Dewa Laut. Qin Fei Yang sedang berpikir keras. Mengapa Yu Lao hanya membawa setan dalam dan sepupu besar ke sini dan meninggalkan delapan orang ini di Pulau Dewa Laut? Mungkinkah kedelapan orang ini tidak terlalu kuat dan mungkin menjadi beban bagi mereka? Mu Qing menebak. Tidakkah kau pikir kau meremehkan para jenius dinasti tengah? Qin Fei Yang terdiam. Bagaimana mungkin para jenius yang dibawa Yu Lao bersama dengan setan dalam dan sepupu besar bisa menjadi lemah? Mengambil langkah mundur. Sekalipun mereka tidak sekuat iblis dalam dan sepupu besar, mereka tidak akan menjadi beban. Meremehkan mereka. Saya pikir Anda melebih-lebihkan mereka. Namun, Neptunus sangat tidak patuh. Bukankah kita harus memberinya pelajaran? Mu Qing tersenyum licik. Itulah yang sedang kupikirkan. Senyum muncul di mata Qin Fei Yang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Laut. Kemudian, dia pergi tanpa suara. Pada saat yang sama, Neptune melihat sekeliling. Mengapa orang ini belum muncul? Pulau Dewa Laut. Setelah Neptunus kembali, klan laut di Kepulauan telah dievakuasi. Hanya ada dua hingga tiga ratus ribu anggota inti yang tersisa di Pulau Dewa Laut. Namun, sekalipun Neptunus kembali, sekalipun Yulao, tokoh penting dari dinasti tengah, ada di sana, klan laut tidak akan menurunkan kewaspadaan mereka. Apa artinya ini? Dia pergi ke danau air hitam tanpa kami. Di halaman yang elegan dan tenang. Delapan pemuda dan pemudi berkumpul bersama dengan sedikit ekspresi tidak senang di wajah mereka. Itulah delapan orang jenius lainnya dari dinasti tengah. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Itu karena kedua saudara itu lebih kuat dari kita. Lagi pula, kali ini kita akan berhadapan dengan Qin Fei Yang. Hanya kedua saudara itu yang bisa melawan Qin Fei Yang. Sedangkan kami, kami hanya bisa membunuh ilmuwan gila, Raja Serigala bersayap emas, Long Chen, dan Long Qin. Seorang pria muda berjubah merah menyala menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kata-kata ini bukan hanya sekadar arogan dalam arti biasa. Ilmuwan gila, Serigala bermata putih, Long Chen dan Long Qin hanyalah kentang kecil di matanya. Jika ilmuwan gila dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka pasti marah besar. Tidak ada seorangpun yang berani memandang rendah mereka di kerajaan ilahi. Jangan kita bicarakan hal ini. Saya menemukan beberapa toples anggur suci di gudang bawah tanah sebuah restoran di benua barat. Rasanya sangat lesat. Salah satu pemuda mengeluarkan kendi berisi anggur dan berkata sambil tersenyum sambil membuka segelnya. Ya, ya, ya. Jangan merusak suasana hatimu. Sebenarnya, pikirkanlah. Mereka akan bertarung dengan Qin Fei yang sementara kita minum anggur dan mengobrol santai. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Pemuda lainnya tertawa. Mendengar itu, yang lain pun ikut tertawa. Memikirkan hal ini, mereka merasa jauh lebih baik. Ledakan. Namun, sebelum mereka membuka kendi anggur itu, aura mengerikan tiba-tiba turun ke pulau itu. Hem. Kedelapan orang itu buru-buru mendongak dan melihat seorang lelaki tua berusia tujuh atau delapan puluhan berjalan keluar dari terowongan ruang waktu sambil membawa tongkat. Siapa ini? Beraninya kau datang ke Pulau Dewa Laut dengan cara yang begitu mencolok. Kedelapan orang itu sengaja berkata. Siapa kamu? Aku adalah Pulau Dewa Laut. Apa yang kau inginkan? Diiringi teriakan, seorang lelaki setengah bayar dari ras laut terbang ke angkasa bagai kilat dan menatap lelaki. Lelaki tua itu yang berjalan keluar dari terowongan ruang waktu dengan sedikit kewaspadaan di matanya. He he. Orang tua itu tertawa serak. Kekuatan kehidupan dan kematian bergulir bagai air pasang. Pada saat berikutnya. Disertai ledakan keras, muncullah kekuatan tertinggi hukum kehidupan dan kematian. Ini adalah kerajaan kehidupan dan kematian. Anda. Qin Fei Yang. Pria parubaya itu menatap Qin Fei Yang dengan ngeri, lalu tiba-tiba berbalik dan berlari keluar pulau. Dia berteriak, Qin Fei Yang menyerang. Semuanya, segera kabur dari Pulau Dewa Laut. Apa? Qin Fei Yang menyerang Pulau Dewa Laut lagi. Ketika suku laut di pulau itu mendengar teriakan pria parubaya itu, ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Mereka tidak peduli tentang apapun dan mati-matian berlari keluar dari pulau itu. 4.178. Qin Fei Yang mengabaikan anggota klan laut yang melarikan diri dan melambaikan tangannya. Kerajaan kehidupan dan kematian yang melayang di udara menyerbu ke arah pulau di bawah dengan kekuatan penghancur. Dia adalah Qin Fei Yang. Mengapa dia orang tua yang jahat? Delapan talenta tertinggi tidak melarikan diri. Mereka semua menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Kerajaan kehidupan dan kematian, aku benar-benar ingin mengalaminya. Pemuda berjubah merah itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Garis-garis kekuatan tertinggi muncul dan semburan kehendak Dao Surgawi meletus. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Seseorang benar-benar berani menyerang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Ternyata itu adalah bakat luar biasa dari dinasti tengah. Kenalan-kenalan lainnya juga penuh semangat juang. Ledakan. Tujuh orang. Mereka semua mengeluarkan enam ultimaci tertinggi dan kehendak Dao Surgawi melonjak ke segala arah. Kehendak Dao Surgawi. Bakat luar biasa dari kerajaan ilahi pusat benar-benar tidak bisa diremehkan. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Seseorang harus tahu. Bakat-bakat tertinggi dari klan dewa, naga ilahi emas ungu, klan laut, dan klan binatang hanya menguasai dua atau tiga ultimasi tertinggi. Bahkan putra naga hanya menguasai tiga kedalaman utama dari hukum utama. Namun kedelapan orang ini. Mereka semua telah menguasai kehendak Dao Surgawi. Orang-orang ini sudah sebanding dengan supremasi tiga klan utama. Mengingat perkataan Mu Qing, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bakat luar biasa seperti itu tidak akan pernah menjadi beban. Ledakan. Delapan talenta unggul bergabung. Empat puluh delapan ultimasi utama yang berisi kehendak Dao Surgawi menyerbu ke arah kerajaan kehidupan dan kematian dengan kekuatan yang mengejutkan. Dengan suara keras, kerajaan kehidupan dan kematian runtuh di tempat. Wajah Qin Fei Yang menjadi sedikit pucat. Semburan darah panas menyembur keluar dari tenggorokannya. Meskipun kerajaan hidup dan mati sangat kuat, lawannya adalah delapan talenta hebat yang menguasai kehendak Dao Surgawi. Jika dia tidak menggunakan cara lain, sungguh mustahil untuk mengalahkan mereka berdelapan. Kerajaan kehidupan dan kematian biasa saja. Pemuda berjubah merah mengangkat kepalanya dan tertawa. Delapan talenta tertinggi bergabung untuk mengalahkan kerajaan kehidupan dan kematianku dan kamu masih bangga. Bibir Qin Fei Yang melengkung sambil tersenyum mengejek. Pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum sinis, mengapa kamu begitu sombong? Apakah menurutmu kami adalah talenta tertinggi dari lima klan utama? Saya punya hak untuk bersikap sombong. Lagi pula, menurutku, kalian tidak ada bedanya dengan mereka yang disebut, para jenius yang tidak berguna. Qin Fei Yang tersenyum meremehkan. Tiga ribu inkarnasi. Tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian seketika. Sebagai kekosongan dan surga dari Dao Surgawi. Laut, pulau di bawah, pulau di bawah. Gunung-gunung dan gunung-gunung dan gunung-gunung itu seperti gunung-gunung yang mati gunung-gunung gunung-gunung. Tiga ribu inkarnasi. Dari Dao Surgawi. Delapan kematian tertinggi kematian-kematian, surga berputar. Kupikir yang bagaimana-bagaimana Qin Feng. Pada akhirnya, dia tidak berbeda dengan yang lain. Dia lari seperti anjing. Qin Fei Yang meremehkan. Tiga ribu dari dunia dan kematian. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh pulau dewa laut menghilang dari permukaan laut, termasuk semua sumber dayanya. Seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis, hanya menyisakan debu di langit. Delapan talenta unggul yang lolos juga terkena gelombang kejut. Tubuh mereka hancur di tempat. Jiwa ilahi mereka juga sedang dihancurkan. Namun, pada akhirnya, jejak jiwa ilahi mereka pun hilang. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Inikah kekuatan Qin Fei Yang. Tiga ribu inkarnasi dan keinginan Dao Surgawi. Dia memang luar biasa kuat. Namun, tidak ada korban di pulau dewa laut. Ini karena mereka telah melarikan diri tepat waktu. Terlebih lagi, delapan talenta tertinggi memblokir kerajaan kehidupan dan kematian pertama, yang setara dengan memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka telah mengirim pesan ke Neptunus. Apa? Mereka pergi ke pulau singa laut. Ketika Raja Laut menerima pesan itu, ia segera membuka lorong ruang waktu. Tentu saja, Qin Fei Yang juga memperhatikan bahwa suku laut telah mengirim pesan ke Neptunus. Awalnya, ia ingin melenyapkan delapan talenta tertinggi itu sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka akan menjadi lawannya cepat atau lambat. Namun, ia harus menyerah pada ide ini ketika ia melihat bahwa suku laut telah memberi tahu Neptunus. Ini karena begitu Raja Laut kembali, Raja Laut yang memiliki kekuatan asal dapat dengan mudah membunuhnya. Anggaplah kalian beruntung kali ini. Lebih baik bersikap rendah hati saat Anda berada di luar di masa mendatang. Juga, beritahu Neptunus bahwa ini adalah harga karena tidak menepati janjinya. Untuk keputusan selanjutnya, kita akan bertemu tiga hari kemudian di Gunung Seribu Phoenix. Jangan main-main lagi. Qin Fei Yang menatap jiwa ilahi dari delapan talenta tertinggi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia membuka terowongan ruang waktu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Tepat setelah Qin Fei Yang pergi, Raja Laut kembali ke Pulau Dewa Laut. Ketika dia melihat permukaan laut yang bergolak, ekspresinya langsung menjadi sangat ganas. Pulau Dewa Laut adalah tanah suci suku laut. Sekarang, Qin Fei Yang menghancurkan seluruh Pulau Dewa Laut. Bukankah itu sama saja dengan menamparkan wajahnya? Lebih-lebih lagi. Sebagai tanah suci, sudah sewajarnya ia memiliki banyak sumber daya. Misalnya urat jiwa, urat kristal. Ramuan obat. Namun sekarang, semuanya telah hancur. Malu. Ini adalah aib terbesar dalam sejarah suku laut. Qin Fei Yang, keluarlah. Neptunus mengepalkan tangannya dan meraung ke langit. Tuan Neptunus. Kamu harus membunuhnya. Jika tidak, suku laut kita akan menanggung rasa malu ini selama sisa hidup kita. Ratusan ribu anggota inti suku laut berkumpul di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Saya akan. Jangan khawatir. Neptunus menggertakan giginya. Dengan pikirannya, Yu Lao dan para iblis batin muncul. Neptunus berkata, Yu Lao, kau juga melihatnya, kan? Ini adalah cara Qin Fei Yang. Yu Lao menundukkan kepalanya dan mengamati permukaan laut. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Yu Lao. Jiwa-jiwa sisa dari delapan orang jenius terbang mendekat. Bagaimana kalian menjadi seperti ini? Yu Lao terkejut. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Mereka pasti terlalu percaya diri dan berlari untuk membunuh Qin Fei Yang. Pada akhirnya, mereka terluka parah oleh Qin Fei Yang. Setan dalam mencibir. Perkataannya penuh dengan penghinaan terhadap delapan orang jenius itu. Delapan orang jenius itu langsung melotot marah ke arah setan batin. Jangan menyombongkan diri. Yu Lao juga menatap tajam ke arah iblis dalam. Melihat ke delapan orang itu, dia berkata, apakah dia sendirian? Ya. Sebelum pergi, dia juga meminta kami menyampaikan pesan kepada Neptunus. Inilah harga karena tidak menepati janjimu. Dan dia juga mengatakan bahwa negosiasi berikutnya akan dilakukan dalam tiga hari di Gunung Seribu Phoenix. Jangan main-main lagi. Kata delapan orang jenius. Maksudnya itu apa? Apakah dia tahu kau bersembunyi di benda suci angkasa milikku? Neptunus menatap Yu Lao dan para iblis batin dengan heran. Jelas sekali. Setan dalam mengerucutkan bibirnya. Tapi bagaimana dia tahu? Dia belum pernah melihat Yu Lao atau wajahmu, dia juga tidak tahu nama aslimu. Mu Qing sama sekali tidak bisa memata-matai keberadaanmu. Wajah Neptunus penuh dengan keterkejutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Setan dalam dan Lu Ji Ajin tentu saja tahu. Ketika mereka pertama kali datang ke Pulau Dewa Laut, setan dalam telah menyadari Kinfei yang bersembunyi dalam kegelapan. Namun, Neptunus, Yu Lao, dan delapan jenius lainnya semuanya bingung. Apakah ada yang memberi tahu mereka? Neptunus tiba-tiba bertanya. Apakah maksudmu benar-benar ada mata-mata di kerajaan suci kita? Yu Lao mengerutkan kening. Jika tidak ada mata-mata, lalu bagaimana Kinfei yang menemukan keberadaanmu? Neptunus bertanya. Itu pasti Dewa Naga. Seseorang dari klan laut berteriak. Iya. Selain dia, tidak ada orang lain. Dan dia juga telah melihat Yu Lao. Anggota klan laut lainnya juga meraum marah dan membunuh. Neptunus mengerutkan kening. Tidak peduli apa yang dikatakan anggota klannya, dia tetap tidak percaya bahwa Dewa Naga akan menjadi mata-mata kerajaan ilahi. Namun selain Dewa Naga, siapa lagi yang tahu seperti apa rupa Yu Lao? Raja, Raja Dewa, makhluk tertinggi klan manusia, Bos Ji, dan sekelompok tetua. Tetapi orang-orang ini bahkan lebih mustahil. Karena jika mereka mata-mata, maka mereka tidak akan datang untuk melindungi pulau Dewa Laut dan klannya. Tidak ada bukti tentang mata-mata itu, jadi aku tidak bisa mengatakan apapun, tetapi aku tidak bisa lengah. Yu Lao berpikir sejenak, menatap Neptunus dan berkata, tiga hari kemudian, kamu akan pergi menemuinya sendirian. Kamu memiliki kekuatan asal, jadi jika ada kesempatan, kamu masih bisa membunuhnya. Saya khawatir dia tidak akan memberi saya kesempatan ini dengan mudah. Neptunus menggelengkan kepalanya dan mendesah. Yu Lao mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apakah kamu takut setengah mati padanya? Jika dia tidak memberimu kesempatan, tidakkah kau akan menciptakannya sendiri? Mata Neptunus bergetar, menatap Yu Lao yang marah, dia cepat-cepat mengangguk dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Yang saya inginkan bukanlah mencoba yang terbaik, tetapi melakukannya. Yu Lao menatapnya dengan muram, lalu berbalik dan membuka terowongan ruang waktu. Kamu mau pergi ke mana? Neptunus bertanya buru-buru. Untuk tinggal di Gunung Dewa Naga selama beberapa hari. Aku juga bisa mengamati Dewa Naga dan melihat apakah dia seorang mata-mata. Lu Yun Feng, kalian berdua tinggallah di sini dan jaga suku laut. Yang lain ikut aku ke Gunung Dewa Naga untuk memulihkan diri. Dengan itu, Yu Lao melangkah ke terowongan ruang waktu tanpa melihat ke belakang. Jiwa-jiwa sisa dari delapan keajaiban itu bergegas mengikutinya. Orang tua sialan, jangan memerintahku seharian. Kau pikir kau siapa? Para setan dalam berteriak dengan marah. Yu Lao, yang telah memasuki terowongan ruang waktu, mendengar ini dan wajahnya menjadi gelap. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamuk. Jantung Raja Laut berdebar kencang saat dia mendengarkan. Orang tua terkutuk. Dia benar-benar berani mengatakan itu. Dia lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, aku akan merepotkan kalian berdua mulai sekarang. Enyah. Apakah saya punya kewajiban untuk melindungi suku laut? Para setan dalam menatapnya dengan jijik, lalu terbang ke udara dan menghilang di ujung lautan. Wajah Neptunus menegang. Iya. Saya mengakui bahwa Anda memiliki hak untuk bersikap sombong. Tetapi bukankah kesombonganmu ada batasnya? Di sampingnya, tatapan Lu Jiajin tiba-tiba menajam juga. Ia menatap Raja Laut dan berkata, saya sarankan kamu untuk tidak membunuhnya. Meskipun kamu memiliki energi asal dan memiliki kemampuan untuk membunuh kami, tidak ada gunanya bagimu untuk melakukannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Neptunus terkejut. Bagaimana wawasan orang ini bisa begitu mengerikan? Kesombongan dan kekasaran iblis dalam dirinya memang membuatnya ingin membunuh mereka, tetapi itu tidak berlangsung lama dan lenyap dalam sekejap mata. Tetapi dia tidak menyangka akan ketahuan oleh orang ini. Monster macam apa mereka berdua? Dalam hatinya, ketakutannya terhadap setan batin dan Lu Jiajin semakin dalam. 4179 Gunung Agung Di Aula Besar Sang Raja, Sang Raja Dewa, dan para pemimpin tertinggi ras manusia berkumpul bersama. Aku sangat mengagumi anak ini. Dia bilang akan bernegosiasi di Danau Air Hitam, tetapi dalam sekejap mata, dia lari ke Pulau Dewa Laut. Kali ini, Pulau Dewa Laut hancur. Neptunus mungkin akan mati karena marah. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa Qin Fei Yang akan lebih terkendali ketika orang-orang dari dinasti tengah tiba. Namun dia tidak menyangka dia akan begitu gila. Kali ini, ini benar-benar kesalahan Qin Fei Yang. Jika bukan karena niat jahat Neptunus, akankah dia pergi menghancurkan Pulau Dewa Laut? Para pemimpin ras manusia menggelengkan kepala. Dia menuai apa yang dia tabur. Meskipun ras laut tidak mengalami korban jiwa, sumber daya Pulau Dewa Laut menguasai hampir setengah dari seluruh ras laut. Bagi Neptunus, kehilangan sumber daya Pulau Dewa Laut mungkin lebih menyakitkan daripada kehilangan penduduk pulau itu. Tapi sekali lagi, sepertinya kami tidak memberitahunya nama dan penampilan Yu Lao dan yang lainnya. Tapi bagaimana Mu Qing bisa menggunakan mata maha melihat untuk memata-matai keberadaan mereka? Sang Raja bingung. Siapa tahu? Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Anda tidak bisa memperlakukan sekelompok orang kecil ini dengan mata biasa, jika tidak, Anda pasti akan menderita kerugian besar. Sama seperti saat ini. Yu Lao dan Neptunai terlalu sombong, itulah sebabnya mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, jika rencana kelompok bajingan ini benar-benar berhasil, maka itu dapat secara langsung memecahkan kebuntuan saat ini. Itu lebih membantu untuk situasi saat ini. Kata Raja Ilahi. Itu benar. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat membuat kita takut adalah energi asal di tangan Neptunus dan Dewa Naga. Selama Neptunus kehilangan energi asalnya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, ketika Qin Fei Yang memperoleh energi asal Neptunus, maka dia bisa bertarung dengan Dewa Naga. Kali ini, alasan saya memanggil kalian semua ke sini adalah untuk membicarakan masalah ini. Para pemimpin ras manusia memandang keduanya dan berkata, apa yang perlu dibicarakan? Baik Raja maupun Raja Ilahi sama-sama bingung. Karena masalah ini ditangani oleh Qin Fei Yang, maka tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya perlu menunggu kabar baik dari Qin Fei Yang. Yang saya maksud, jika Qin Fei Yang berhasil mendapatkan energi asal di tangan Neptunus dan berhasil mengendalikan Dewa Naga, Dewa Naga akan menjadi sekutu kita. Dengan kata lain. Mulai sekarang, satu-satunya musuh kita adalah Oceanic dan Sentral Dinasti. Manusia, binatang buas, naga ungu emas, dan binatang buas. Jika kita bekerja sama, kita seharusnya bisa melawan ras Oceanic dan Dinasti Tengah. Mata seniman bela diri tertinggi ras manusia bersinar terang dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Raja Dewa bertanya dengan heran, apakah maksudmu kita akan resmi memberontak ketika Qin Fei Yang menguasai Dewa Naga? Batuk-batuk. Jangan mengatakannya begitu terus terang. Kata, pemberontak, terdengar sedikit. Eh, para pemimpin ras manusia terbatuk. Sang Raja Ilahi memutar matanya. Pemberontakan adalah pemberontakan. Apa gunanya mencari alasan? Para pemimpin ras manusia tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ini. Sang Raja dan Sang Raja Ilahi saling berpandangan dan ragu-ragu. Apa yang membuatmu ragu? Human Rache Supremes mencurigakan. Jika kita mengetahui kekuatan Dinasti Tengah, kita dapat menyatakan perang secara langsung. Namun saat ini, kami tidak tahu apapun tentang situasi Dinasti Tengah. Agak gegabu untuk menyatakan perang sekarang. Sang Raja Ilahi merenung. Aku pun berpikir begitu. Seperti kata pepatah, kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kemenangan sudah pasti. Sebelum menyatakan perang, pertama-tama kita harus mengetahui kekuatan Dinasti Tengah. Bagaimana jika? Maksudku, jika orang-orang dari Dinasti Tengah juga menguasai kekuatan asal, maka kita akan mendapat masalah besar. Sang Raja merasa khawatir. Langkah ini harus benar-benar aman. Karena dia tidak mampu berjudi. Raja Dewa pun tak mampu berjudi. Para pemimpin ras manusia juga tidak mampu berjudi. Karena begitu mereka kalah, itu bukan hanya masalah pribadi mereka. Seluruh ras Dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu akan menghadapi bencana karena ini. Para pemimpin ras manusia merenung sejenak dan mengangguk. Sepertinya aku terlalu tidak sabar. Kekhawatiran Raja dan Raja Ilahi bukannya tanpa alasan. Jika, mereka sendirian dan bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Lagipula, bahkan jika mereka meninggal, itu tidak akan melibatkan orang lain. Tetapi tidak ada jalan lain. Sekarang, mereka semua adalah penguasa suatu wilayah. Keputusan apapun akan memengaruhi keseluruhan perlombaan. Jadi, mereka tidak punya modal untuk berkemauan keras, dan mereka tidak punya kualifikasi untuk gagal. Singkatnya, mereka harus memenangkan pertempuran ini. Kalau begitu, mari kita tunggu saja waktunya. Para pemimpin ras manusia menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak, kita juga harus melakukan sesuatu. Sang Raja melambaikan tangannya. Apa yang bisa kita lakukan? Sang Raja Dewa dan pemimpin tertinggi ras manusia terkejut dan menatapnya dengan curiga. Vena Roh, urat kristal. Bukankah Qin Fei Yang mengatakan bahwa semakin banyak urat roh dan urat kristal, semakin cepat pertumbuhan Qin Fei Yang. Kita tidak bisa memberinya hal lain, tapi urat roh dan urat kristal, bukankah itu mudah bagi kita? Sang Raja tersenyum tipis. Keduanya saling memandang. Ini bukan masalah. Pertumbuhan alam kura-kura hitam tidak hanya bermanfaat bagi pertumbuhan senjata ilahi berdaulat, tetapi juga kekuatan asal. Hanya ada dua cara untuk menghadapi kekuatan asal kerajaan ilahi. Yang pertama adalah kekuatan iman. Tetapi kekuatan iman sebenarnya terlalu sulit. Dan sekarang, orang-orang dinasti tengah sudah datang. Kami tidak berani mengubah keyakinan orang-orang kami, karena jika orang-orang dinasti tengah mengetahuinya, mereka pasti akan curiga kepada kami. Jadi, kita hanya bisa memulai dengan cara kedua, kekuatan asal. Selama alam kura-kura hitam menjadi sekuat kerajaan ilahi, bukankah akan mudah untuk menghadapi kekuatan asal kerajaan ilahi? Sang Raja tersenyum tipis. Masuk akal. Keduanya mengangguk. Meskipun pertumbuhan alam kura-kura hitam sangat lambat, secara keseluruhan, ini adalah cara yang paling aman. Lebih-lebih lagi. Mereka telah bertahan di kerajaan ilahi selama bertahun-tahun, dan mereka tidak kekurangan sedikit waktu ini. Hal lainnya adalah. Ketika Kinfei Yang dan penguasa kerajaan ilahi bertarung, kerajaan ilahi pasti akan hancur. Daripada membiarkan urat-urat roh dan urat-urat kristal ini hancur dalam pertempuran, lebih baik memberikannya kepada Kinfei Yang sesegera mungkin. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita bertindak. Kata raja. Siapa yang kamu bicarakan sehingga aku tidak keberatan? Sang Raja Dewa mendengus dingin. Ah! Sang Raja menatap Raja Dewa dengan kaget. Kinfei Yang adalah keturunan dari klan naga ilahi emas umum milikmu. Jika kau menolongnya sekarang, itu sama saja dengan menolong dirimu sendiri. Selain itu, jika klan naga ilahi emas umum milikmu dalam kesulitan di masa depan, dia pasti akan menolongmu tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Tapi bagaimana dengan kita? Kita sama sekali tidak ada hubungan darah. Bagaimana jika Kinfei Yang benar-benar tumbuh dewasa dan mengabaikan kita serta tidak peduli dengan kehidupan kita? Sang Raja Dewa mengerucutkan bibirnya. Sang Raja mendengar ini dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Ia terdiam. Apakah kamu tidak khawatir dengan apapun? Apakah Kinfei Yang orang seperti itu? Lalu siapa yang tahu? Anda mungkin mengenal seseorang dalam waktu lama tanpa memahami sifat aslinya. Raja Dewa mencibir dan menolong untuk melihat penguasa ras manusia. Bagaimana menurutmu? Sang penguasa umat manusia tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Sang Raja menatap Raja Dewa dengan tak berdaya dan berkata, jika kau berkata begitu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Lagi pula, kau tidak akan percaya dengan jaminanku. Bagaimana dengan ini? Carilah waktu dan biarkan Kinfei Yang membawa kita ke alam kura-kura hitam dan melihatnya dengan saksama. Kata Raja Ilahi. Apa maksudmu? Sang Raja sedikit bingung. Aku pikir makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam pasti mengenalnya dengan sangat baik. Sang Raja Dewa terkekeh. Baiklah. Saya tidak akan berbicara mewakili dia. Bagaimanapun, melihat berarti percaya. Tidak perlu mencari waktu lain. Ayo kita lakukan sekarang. Dengan itu, Sang Raja mengeluarkan batu suara ilahi dan mengirim pesan kepada Kinfei Yang. Raja Dewa Buru-buru berkata, Katakan saja bahwa kamu penasaran dengan alam kura-kura hitam dan ingin masuk dan melihatnya. Belum lagi kita, aku tidak ingin dia tahu. Saat ini, aku meragukan karakternya dan itu memengaruhi keharmonisan. Baiklah, baiklah. Sang Raja mengangguk sambil tersenyum pahit. Berdengung. Tidak lama setelah itu, sosok Kinfei Yang muncul. Hem. Melihat ketiga raksasa itu berkumpul, Kinfei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Senior, apakah kalian punya perintah? Kami tidak ada kegiatan apa-apa, jadi kami ingin pergi ke alam kura-kura hitam untuk jalan-jalan. Kau tidak akan menolak, kan? Sang Raja terkekeh. Pergi jalan-jalan ke alam kura-kura hitam. Kinfei Yang tercengang. Apakah mereka semua begitu bebas dan santai? Itu hanya keinginan kecil dan kau masih ragu-ragu. Mungkinkah kau menyembunyikan beberapa rahasia di alam kura-kura hitam? Sang Raja Dewa menggoda. Hah. Kinfei Yang tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Rahasia apa yang bisa kumiliki? Aku hanya terkejut. Baiklah, aku akan pergi dan menjemput kalian sekarang. Baiklah. Kita ada di Gunung Agung. Raja menganggup dan memberitahu Kinfei Yang lokasi pertemuan. Kemudian, dia mematikan batu suara Dewa. Segera. Kinfei Yang diam-diam mendarat di sebuah lembah di luar Gunung Agung. Karena saat ini, tidak ada yang tahu tentang aliansinya dengan tiga ras. Oleh karena itu, kecuali dalam keadaan darurat, lebih baik tidak memasuki gunung tertinggi. Ketika dia muncul di lembah, Raja dan dua lainnya juga tiba. Bocah, kau hebat sekali. Saat ini, Neptunus mungkin ingin mengulitimu hidup-hidup. Kata Raja. Itu tidak dapat dihindari. Dia memintanya. Kinfei Yang mengangkat bahu. Memang seperti meminta penghinaan. Tapi bukankah kamu hanya membuang-buang sumber daya di Pulau Dewa Laut dengan menghancurkannya? Pertama-tama kau harus mentransfer semua sumber daya ke alam penyu hitam dan kemudian menghancurkan Pulau Dewa Laut. Sang Raja mendesah. Aku juga ingin. Tetapi waktunya tidak cukup. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Jika memungkinkan, dia pasti tidak akan melepaskan sumber daya di Pulau Dewa Laut. Baiklah. Bawa kami ke alam kura-kura hitam. Kali ini, kita harus melihat-lihat dan merasakan pemandangan alam penyu hitam. Sang Raja tersenyum. Betapa riangnya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia melambaikan tangannya dan membawa mereka bertiga ke Tanah Iblis. Karena aku punya waktu sekarang, aku akan menemani kalian untuk melihat-lihat. Tidak perlu, kami akan pergi sendiri. Sang Raja Ilahi melambaikan tangannya. Hah. Kinfei Yang menatap mereka bertiga. Apa yang mereka rencanakan? Hah. Ras manusia tertinggi mengamati Tanah Iblis dan segera menemukan sesuatu yang aneh. Orang-orang dan binatang buas di sini benar-benar menyatu dengan warisan dari Yang Maha Mendalam. Mengapa ada begitu banyak warisan di sini? Ras manusia tertinggi bertanya, bisakah aku melepaskan indera keilahian ku? Dia tidak dapat mempercayainya, jadi dia ingin memastikannya dengan indera keilahiannya. Tentu saja. Kinfei Yang mengangguk. Sang manusia tertinggi segera melepaskan indera ketuhanannya dan menyelimuti negeri Iblis. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Melihat hal ini, Raja Dewa dan Raja juga melepaskan indera Dewa mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka juga terkejut. 4.180 Di mana kamu menemukan begitu banyak warisan. Bahkan lebih kaya dari kerajaan ilahi kita. Raja Dewa menatap Kinfei Yang dengan tak percaya. Ini. Kamu akan tahu di masa mendatang. Untuk saat ini, saya tidak akan mengungkapkannya. Kinfei Yang tersenyum misterius. Sang Raja Ilahi memutar matanya ke arahnya. Pada saat ini, dia bahkan memiliki ilusi. Bisakah Kinfei Yang menciptakan warisan misteri tertinggi? Kalau tidak, bagaimana bisa ada sebanyak itu? Semua orang menyatu, dan mereka semua adalah misteri tertinggi dari hukum yang terkuat. Sekalipun setiap orang punya satu, jumlah mereka tetap saja akan ribuan. Bahkan mereka belum pernah melihat warisan ribuan hukum utama dan kedalaman utama. Itu sungguh tak terbayangkan. Kau benar-benar tidak membutuhkan aku untuk memimpin jalan. Kinfei Yang bertanya. Tidak perlu. Lakukan hal yang kamu mau. Raja Dewa menenangkan keterkejutan di hatinya dan melambaikan tangannya ke arah Kinfei Yang. Kemudian, dia menatap Raja dan Supremasi Ras Manusia dan berbalik untuk pergi bersama. Apa-apaan? Kinfei Yang menatap punggung ketiga orang itu dengan wajah bingung. Kemudian, ia memasuki kebun teh dan membuat teko teh. Sambil minum, ia melepaskan persepsinya untuk mengamati ketiganya. Setengah hari berlalu, kesadaran akhirnya muncul di wajahnya. Ternyata mereka ada di sini untuk menyelidiki latar belakang dan karakternya. Tampaknya Raja Ilahi dan Supremasi Ras Manusia masih belum memercayainya. Tapi ini juga bagus. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Raja Ilahi dan keunggulan Ras Manusia sepenuhnya memahami karakternya sehingga mereka dapat melepaskan kekhawatiran mereka. Dia masih yakin dalam hal ini. Karena dia selalu memiliki hati nurani yang bersih terhadap makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Kinfei Yang menggunakan persepsinya lagi untuk menemukan Pilupi dan Teta Wang dan berkata, kalian semua perhatikan baik-baik. Jangan ganggu kemana Raja dan dua orang lainnya pergi, tetapi jangan biarkan mereka pergi ke lembah penyegel jiwa. Raja dan yang lainnya datang ke dunia kura-kura hitam. Pilupi terkejut. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Oke. Kami akan berhati-hati. Keduanya menjawab. Alasan mengapa dia tidak membiarkan mereka bertiga pergi ke lembah penyegelan jiwa adalah karena dia masih ingin merahasiakannya. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu di luar. Di dunia kura-kura hitam, sudah 15 ribu tahun. Melihat bahwa Raja dan dua orang lainnya belum kembali, Kinfei Yang tidak terburu-buru. Dia bangkit dan berjalan menuju halaman Muking. Melalui mata Muking yang melihat segalanya, Neptunus telah tiba di Gunung Seribu Phoenix. Terlebih lagi, kali ini dia memang sendirian. Karena itu, Kinfei Yang meninggalkan dunia penyu hitam dan menuju ke Pegunungan Seribu Phoenix. Gunung Seribu Phoenix. Dan sudah lama tidak ada lagi. Pada saat ini, sosok emas berdiri di kehampaan dengan ekspresi muram. Itu Neptunus. Suara mendesing. Sebuah terowongan ruang waktu muncul. Neptunus segera menoleh, matanya berkilat dingin. Ini karena aura yang datang dari terowongan ruang waktu adalah milik Kinfei Yang. Momen berikutnya. Kinfei Yang berjalan keluar lorong dan berkata sambil tersenyum, Maaf telah membuatmu menunggu. Hentikan omong kosong itu. Wajah Neptunus muram. Baiklah. Langsung ke intinya. Sejujurnya, tidak ada satupun anggota klan laut yang kuculik yang mati. Namun, jika kau ingin aku melepaskan mereka, kau harus menyetujui satu syarat. Kata Kinfei Yang. Tidak ada satupun yang mati. Hasil ini mengejutkan Neptunus. Karena menurutnya, dengan metode Kinfei Yang, dia pasti akan membunuh orang-orang ini. Anda tidak perlu meragukannya. Karena saya tidak suka berbohong tentang hal-hal seperti itu. Kinfei Yang tersenyum tipis. Neptunus mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa kondisimu? Satu hal. Itulah energi asal di tanganmu. Kinfei Yang tersenyum. Tatapan Neptunus tiba-tiba bergetar. Ternyata orang ini sedang mengincar energi asal yang ada di tangannya. Meskipun hanya ada satu syarat, itu juga satu-satunya syarat. Jika kamu ingin menyelamatkan orang-orang ini, maka kamu harus memenuhi syaratku. Kata Kinfei Yang. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Wajah Neptunus tampak muram dan tidak yakin. Tiba-tiba, dia mencibir dan berkata, perhitunganmu benar-benar bagus. Selama kamu mendapatkan energi asal di tangan raja ini, kamu bisa bertarung dengan Dewa Naga. Iya. Kinfei Yang mengangguk. Tidak perlu menyangkal hal seperti itu. Mengapa kau terus-menerus mengincar Dewa Naga? Neptunus mengerutkan kening. Jika orang tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Tetapi jika orang-orang menyinggung perasaanku, aku akan melakukan apapun. Dulu di Gunung Dewa Naga, karena kemunafikan ini, aku hampir jatuh ke dalam pengepunganmu. Utang ini harus dilunasi dengannya. Kinfei Yang tersenyum dingin. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Kau yang menemukan masalah dengan Dewa Naga pasti ada hubungannya dengan energi asal di tangannya. Kata Neptunus. Lord Neptunus sungguh menakjubkan. Kau bahkan bisa membayangkan hal ini. Itu benar. Energi asal kerajaan ilahi adalah ancaman terbesar bagiku, jadi aku harus menyingkirkan ancaman terbesar itu terlebih dahulu. Saat Kinfei Yang mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat tangan kanan Neptunus yang tersembunyi di lengan bajunya. Ekspresi Neptunus sedikit bingung, dan dia langsung menaruh tangan kanannya di belakang punggungnya. Jangan menyembunyikannya. Kau memegang batu suara ilahi di tanganmu, kan? Kinfei Yang tersenyum tipis. Neptunus mengangkat alisnya. Dia benar-benar ditemukan. Memang benar kau lebih sulit dihadapi daripada Dewa Naga. Saat menipuku, kau menggunakan batu suara ilahi untuk merekamnya, agar Dewa Naga terbebas. Namun, saya telah menggunakan metode ini sejak saya masih remaja, jadi di hadapan saya, Anda tidak perlu bersikap begitu tertutup. Kinfei Yang terkekeh. Ketika Neptunus mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Seolah-olah dia sedang mengejeknya, metode yang dia gunakan saat dia masih remaja, dan sekarang dia, seorang antik tua, masih menggunakannya. Mata Kinfei Yang berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, mustahil bagimu untuk mendapatkan jawaban dariku, apalagi mengharapkan aku untuk membebaskan Dewa Naga. Tapi tadi kau jelas-jelas mengatakan bahwa kau menargetkannya. Neptunus mencibir. Aku sudah mengatakan itu. Dan aku memang mengincar Dewa Naga. Tapi apa artinya ini? Apakah itu berarti aku yang menjebak kematian Jitian Feng? Atau maksudnya sayalah yang menjebak dia karena membocorkan informasi itu. Sepertinya tidak demikian. Kinfei Yang tertawa. Alis Neptunus berkerut rapat. Mengenai dua hal ini, Kinfei Yang tidak memberikan jawaban yang jelas sebelumnya. Tapi menurutku kamu sangat menarik. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Neptunus mengangkat alisnya. Dua puluh Dewa Laut semuanya ada di tanganku. Kehidupan jutaan anggota klan laut kini dalam bahaya. Pulau Dewa Laut telah hancur. Sekarang kau dalam situasi yang sangat sulit, tetapi meskipun begitu, kau tidak lupa untuk membantu Dewa Naga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menilai dirimu. Haruskah aku katakan bahwa kamu setia dan benar? Atau haruskah aku katakan kamu bodoh? Kinfei Yang memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Jangan terlalu lancang. Neptunus menekan suaranya. Ekspresinya sangat muram. Ini merupakan ejekan terang-terangan terhadapnya. Jangan marah, aku hanya mengatakan fakta. Jangan terburu-buru menjawabku, pikirkanlah baik-baik. Kinfei Yang tersenyum tipis, dan dengan lambayan tangannya, jutaan anggota klan laut yang dipenjara di Gurun Kematian segera muncul dalam kehampaan di sampingnya. Tuan Neptunus. Melihat Neptunus, sekelompok rajurit klan laut langsung kegirangan. Apa maksudmu dengan ini? Neptunus menatap Kinfei Yang dengan bingung. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk melepaskan begitu banyak anggota klannya. Tampaknya itu adalah hal yang sangat baik, tetapi jantungnya berdebar sedikit lebih cepat karena Kinfei Yang tidak mungkin menjadi orang yang sebaik itu. Itu sebuah kesepakatan, tentu saja harus ada ketulusan. Inilah ketulusanku. Saya harap Anda juga bisa menunjukkan ketulusan Anda. Bagaimanapun, para dewa laut dan ratusan ribu anggota inti klan laut masih berada di tanganku. Tiga hari kemudian. Berikan aku jawaban tepat waktu di sini. Kinfei Yang tersenyum tipis, membuka terowongan ruang waktu, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Neptunus menatap punggung Kinfei Yang, matanya berkedip-kedip. Dia ragu-ragu, haruskah dia bergerak? Tapi pada akhirnya, dia menyerah pada ide ini. Karena para dewa laut dan ratusan ribu anggota inti klan laut masih dalam bahaya. Sebagai perbandingan, jutaan anggota klan di depannya tidak dapat dibandingkan dengan nilai dewa laut dan ratusan ribu anggota inti. Lebih-lebih lagi, para dewa laut dan ratusan ribu anggota inti dipenjara di dunia kura-kura hitam. Kinfei Yang, sebagai penguasa dunia penyuh hitam, bisa saja membunuh semua anggota klan sebelum dia bisa berbuat apa-apa. Tuhan Neptunus, Anda membiarkan dia pergi begitu saja. Kamu harus membunuhnya. Dia tidak hanya memenjarakan kita, tetapi dia juga membiarkan bawahannya mencuri semua seni dan artefak suci kita. Jutaan anggota klan laut meraung marah. Diam. Neptunus mengerutkan kening. Apa hebatnya sebuah seni dan artefak ilahi? Dua puluh dewa laut dan ratusan ribu anggota inti, ini adalah hal yang paling penting. Melihat Neptunus marah, jutaan anggota klan laut menciut dan langsung terdiam. Neptunus menahan amarah di hatinya dan bertanya, apakah para dewa laut dan anggota klan lainnya baik-baik saja sekarang? Kami tidak melihat mereka. Sekelompok orang itu menggelengkan kepala. Kau tidak melihatnya. Neptunus sedikit tertegun dan mengerutkan kening, mereka tidak dipenjara bersamamu. Tidak. Kami dipenjara di padang pasir. Selain dua bawahan Kinfei Yang, kami tidak melihat siapapun. Lagipula, yang memenjarakan kami adalah kekuatan hukum dunia kura-kura hitam. Oleh karena itu, kami tidak dapat melarikan diri sama sekali, jadi kami tidak mengetahui situasi para dewa laut. Sekelompok orang itu berbicara serempak. Mendengar ini, Neptunus segera menatap terowongan ruang waktu yang menghilang. Mereka sebenarnya dipenjara secara terpisah. Jelas ini dimaksudkan untuk tidak memberinya kesempatan menyelamatkan mereka. Sebab, sekalipun ia melepaskan jutaan anggota klan, ia tidak akan bisa memperoleh informasi berharga apapun, jadi wajar saja jika ia tidak akan bisa menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka. Sungguh bajingan kecil yang licik. Sebenarnya dia tidak tahu. Dia hanya berpikir berlebihan. Mereka dipenjara secara terpisah karena mereka tidak ingin dia tahu bahwa ratusan ribu anggota inti klan telah dilucuti misteri utama mereka. Sebab jika dia tahu, ratusan ribu anggota inti klan ini tidak akan ada nilainya. Kembali. Tanpa perintah dari raja ini, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan laut mulai sekarang. Neptunus menarik nafas dalam-dalam dan menekan kejengkelan di hatinya saat dia menatap jutaan anggota klan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke. Jutaan anggota klan laut menganggup ketakutan. Hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Bahkan Dewa Neptunus tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Qin Fei Yang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!